Hidup ini penuh pasang surut, dan terkadang kesalahan kita bisa berakibat batal. Bahkan satu kesalahan ketik saja bisa menyebabkan kerugian jutaan dolar. Tonton hingga akhir untuk mengetahui kesalahan mencengangkan yang menyebabkan kerugian sebesar 1 triliun dolar. Pertama, ada kesalahan yang paling murah namun tidak dapat diperbaiki. Kita semua tahu artepak kuno dianggap sangat berharga, dan kurator museum bekerja keras untuk melestarikannya dalam kondisi terbaik, bukan? Satu insiden terjadi pada tahun 2015 di Museum Mesir di Cairo, ketika topeng pemakaman milik Raja Tutankamen secara tidak sengaja rusak karena jenggotnya terlepas. Para petugas melaporkan bahwa restorasi tidak berjalan sesuai rencana, karena orang yang bertanggung jawab atas restorasi menggunakan perkat sangat kuat yang tidak sesuai untuk topeng emas Raja Tutankamen yang rapuh. Perwakilan museum tidak memberitahu harga pasti dari kesalahan ini, tapi netizen berspekulasi bahwa topeng tersebut mungkin berharga lebih dari 2 juta dolar. Berikut kesalahan kedua dan lebih dari 2 kali lipat lebih mahal. Berhati-hatilah saat mengetik sesuatu, karena kesalahan ketik termahal di dunia ini harganya mencapai 5,5 juta dolar. Hal ini terjadi ketika harga tiket kelas bisnis dari Toronto ke Larnaca, dengan maskapak Ilitalia secara keliru dihargai 39 dolar Kanada, bukan 3.900 dolar. Kesalahan ini ditemukan oleh seseorang di salah satu situs web yang menjual tiket. Mereka membagikan berita tersebut di sebuah forum yang mengakibatkan banyak orang membeli tiket sebelum kesalahan tersebut diperbaiki. Awalnya, Alitalia berusaha untuk membatalkan tiket yang telah diterbitkan, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menepatinya, biar ku bantu hitung. Untuk menjual tiket yang salah itu, Alitalia menghasilkan sekitar 19.500 dolar Kanada hingga 78.000 dolar Kanada. Tapi untuk kesalahan ketik ini, mereka seharusnya menghasilkan sekitar 2 hingga hampir 8 juta dolar Kanada, atau sekitar 5,5 juta dolar Amerika Serikat. Waduh! Taruhannya semakin tinggi. Di nomor tiga ada gedung pencakar langit London yang dikenal sebagai walkie-talkie yang awalnya menonjol karena dinding yang melengkung dan keren. Namun, gedung ini menjadi terkenal karena alasan yang berbeda ketika dindingnya yang menghadap ke selatan yang terbuat dari kaca reflektif mulai melelehkan mobil dan memicu kebakaran karena mengalihkan sinar matahari. Bangunan ini seperti cermin cekung, memantulkan sinar matahari yang intens ke jalan-jalan di bawahnya. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memasang jaring sementara dan kemudian memasang kerai permanen yang menghabiskan biaya beberapa juta. Sekadar informasi, jumlahnya sekitar 10 juta ponster link. Awalnya, biaya pembangunannya sekitar 200 juta. Jadi kerai ini tidak terdengar semahal itu jika dibandingkan dengan harga totalnya. Industri film memang boros, dan ini berada di posisi keempat dalam daftar kami. Setelah pembuatan film Justice League, para produser menyadari ada beberapa adegan yang perlu ditambahkan. Namun, Henry Cavill sudah mulai syuting untuk film Mission Impossible, Fall Out. Hal ini menyebabkan masalah penjatualan, karena perang Cavill dalam film ini mengharuskannya menumbuhkan kumis. Koordinasi syuting ulang menghabiskan biaya sekitar 25 juta dolar, dan tim efek visual harus dipanggil untuk menghilangkan kumis Superman dalam adegan-adegan tersebut. Ada saran untuk menghentikan sementara produksi agar Cavill dapat menumbuhkan kembali kumisnya, tapi Warner Bros harus membayar 3 juta dolar untuk adegan tersebut. Sayangnya, Paramount memiliki tenggat waktu yang harus dipenuhi, dan rencana itu gagal. Produksi film ini semakin tertunda ketika Tom Cruise mengalami cedera. Pada saat semuanya kembali sesuai rencana, sudah terlambat untuk mengelamatkan bibir atas Superman. Band musik yang tidak terkenal ini, Silver Beatles, berada di posisi kelima dalam daftar kami. Kita sudah setengah jalan. Jadi, Silver Beatles menghadapi banyak penolakan sebelum akhirnya mendapat kontrak rekaman pada tahun 1962. Pada saat itu, banyak produser percaya bahwa musik gitar sedang mengalami penurunan. Namun begitu The Beatles, kamu tidak salah dengar, di kontrak, popularitas mereka melonjak sangat tinggi. Merchandise yang menampilkan band ini, termasuk barang seperti kotak makan siang dan boneka tiup, menghasilkan sekitar 50 juta dolar dalam penjualan ritel pada tahun 1964 saja. Bayangkan apa yang dirasakan oleh para produser yang menolak mereka ketika mereka membeli merchandise The Beatles. Sama seperti semua orang saat itu. Pertaruhannya hampir tiga kali lipat sekarang, dan kesalahan ini menelan dia sebesar 25 juta dolar. Masalahnya NASA kehilangan pengorbit Mars karena kesalahan sederhana yang dilakukan oleh tim teknik Lockheed Martin. Tim tersebut menggunakan satuan pengukuran Inggris. Sementara tim NASA menggunakan sistem metrik untuk operasi pesawat ruang angkasa yang sangat penting. Kekeliruan ini membuat informasi navigasi tidak dapat ditransfer antara kedua tim, yang akhirnya menyebabkan hilangnya Mars Climate Orbiter. Jadi, uang NASA tengah melayang-layang di suatu tempat di luar angkasa sekarang. Namun mereka tidak menyerah dan berencana untuk menyelidiki insiden tersebut melalui panel peninjau internal dan independen untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Terlepas dari kemunduran ini, misi ke Mars yang akan datang akan tetap berjalan sesuai rencana dengan lebih fokus untuk memastikan komunikasi yang tepat di antara tim menggunakan sistem pengukuran yang sama. Bagaimana menurutmu? Nomor 7 Dan sekarang sampai kehitungan miliar. Sebuah operator kereta api Perancis perlu menyesuaikan lebih dari seribu stasiun karena kereta baru yang mereka pesan terlalu lebar untuk banyak peron di Perancis. Kesalahan ini menelan biaya 20 miliar dolar karena mereka harus memperlebar stasiun yang terkena dampak. Sekitar 1.300 dari 8.700 stasiun di negara ini terlalu sempit untuk kereta baru. Tapi 300 di antaranya telah diperlebar tanpa banyak perhatian publik. Kereta-kereta baru tersebut dipesan setelah berkonsultasi dengan operator jaringan kereta api yang hanya menyediakan pengukuran untuk stasiun-stasiun yang dibangun dalam 30 tahun terakhir. Hal ini membuat banyak stasiun yang lebih tua seperti stasiun-stasiun di daerah pedesaan tidak dilibatkan sehingga menimbulkan masalah pada lebarnya. SNCF, operator kereta api, mengklaim hanya sebagian kecil kereta yang terdampak tapi beberapa sumber menyatakan semua kereta baru menghadapi masalah yang sama. Kesalahan nomor 8 terjadi di Dubai dan memiliki nilai yang kurang lebih sama sekitar 20 miliar dolar. Pusat perbelanjaan terbesar di timur tengah ini harus dikosongkan sebagian karena kebocoran pada tangki ikan hidu di akwarium. Sebuah video yang diposting di situs web surat kabar Dubai menunjukkan air yang tumpah keluar dari tangki ke lantai mall. Pengunjung dilarang mendekat saat kru pemeliharaan bekerja untuk memperbaiki kebocoran yang ternyata akibat pecahan kecil pada panel kaca di belakang tangki. Untungnya tim pemeliharaan akwarium dengan cepat mengatasinya dan perusahaan yang memiliki mall meyakinkan semua orang bahwa kebocoran tersebut tidak membahayakan hewan air. Benarkah 20 miliar untuk itu? Wow! Kesalahan ini ternyata sangat merugikan lebih dari tujuh kali lipat kebocoran di Dubai. Sekarang ini tampak mustahil tapi Netflix dulunya adalah perusahaan rintisan yang berjuang keras mencari investor untuk memajukan bisnis mereka. Mereka memulai dari bersaing dengan blockbuster dalam penyewaan DVD melalui pengiriman surat dan sejak saat itu telah berkembang menjadi pemain utama dalam industri hiburan. Salah satu pendiri Netflix baru-baru ini mengenang momen penting di masa lalu perusahaan saat ia coba menjual Netflix ke blockbuster seharga 50 juta dolar pada tahun 2000. Saat ini, nilai Netflix telah melampaui 150 miliar dolar. Kamu siap untuk kesalahan bernilai triliunan dolar? Kalau sejenak memikirkannya, kamu mungkin bisa menemukan jawabannya sendiri. 3, 2, 1. Apple Selama bertahun-tahun kita telah belajar tentang kru Apple, yaitu Steve Jobs dan Steve Woznia dan bagaimana mereka benar-benar mengubah permainan di dunia teknologi. Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya ada pendiri ketiga, Ronald Wayne yang dulunya memiliki 10% saham perusahaan ini? Ya, dia menjual sahamnya kepada Jobs dan Woz dengan harga 800 dolar setelah hanya 12 hari menjadi pemegang saham. Astaga! Kalau dipikir-pikir, itu mungkin bukan langkah terbaik, terutama karena sekarang Apple sudah bernilai 1 triliun. Hei, apa kesalahanmu yang paling merugikan? Coba bayangkan, bagaimana mungkin butiran serbuk sari bisa mengubah dunia? Tapi memang begitu nyatanya. Pada tahun 1827, Robert Brown, ahli botani terdepan Inggris, sebelum Charles Darwin, sedang mempelajari penyerbukan tanaman saat dia melihat hal aneh terjadi di bawah mikroskopnya. Sebutir serbuk sari bergoyang-goyang di setetes air dengan penasaran. Brown menyaksikan serbuk sari ini lewat mikroskopnya untuk waktu yang lama, tapi goyangannya tak kunjung berhenti, melainkan terus bergetar dan bergidik. Bahkan tidak ada polanya sama sekali, hanya bergoyang zigzag terus-menerus. Dia tidak tahu penyebabnya. Robert Brown dengan penutekat berusaha mencari tahu. Dia mencoba mengubah suhu tetesan air tempat serbuk sari itu ditaruh. Dia meninginkannya. Butiran serbuk sari ini bergerak lebih lambat. Saat dipanaskan, zigzagnya bertambah. Brown menulis makalah tentang ini. Tapi tak seorang ilmuwan pun yang membaca artikel itu bisa memecahkannya. Penyebab misterius tak terlihat dari gerak Brown. Ini tidak menemukan solusi. Dunia sains dibuat bingung. Banyak penjelasan ditawarkan, beberapa ilmuwan menduga bahwa energi air membuatnya bergerak, tapi tidak ada buktinya. Bukti sangat penting untuk sains, atau semuanya cuma jadi fiksi ilmiah. Dan karena tidak ada bukti tentang kenapa serbuk sari terus bergoyang, para ilmuwan memutuskan untuk melupakannya begitu saja. Butiran serbuk sari itu terlalu sulit dipecahkan. Selama 75 tahun, sains mengabaikan masalah serbuk sari yang tidak bisa dijelaskan ini. Sampai Albert Einstein memfokuskan diri ke sana. Pasti ada penjelasan untuk butiran serbuk sari yang menari-nari ini. Aku akan menaruh segelas air di meja. Masukkan beberapa butir serbuk sari dari bunga, dan melihat apa aku bisa mengetahui apa yang terjadi. Fenomena tidak terlihat ini bisa jadi adalah gravitasi, magnetisme, atau apapun itu. Ah, tapi bagaimana jika ini bukan akibat energi tak terlihat yang belum pernah kita dengar? Lebih simpel, lebih baik. Itu yang selalu kucapkan. Mungkin butiran serbuk sari itu bukan menari. Mungkin cuma didorong ke sana-sini dengan begitu, pasti ini ulah sesuatu yang terlalu kecil untuk dilihat. Bahkan lewat mikroskop. Biar aku berpikir dulu. Untuk membuat rumus fisika, aku harus terlebih dulu memutuskan apa yang ingin kupecahkan. Jika aku bisa memprediksi jarak pergerakan butiran serbuk sari ini, aku bisa menghitung kekuatan pendorong yang tak terlihat ini. Tapi karena gerakannya acak, prediksiku harus relatif terhadap segala kondisi. Semuanya relatif. Menunjukkan kegeniusannya dengan menggabungkan berbagai macam rumus fisika. Einstein mengungkapkan bahwa partikel yang bergerak secara acak ketika ditaruh dalam air, seperti butiran serbuk sari ini, mengikuti hukum statistik gerak tergantung pada viskositas air, suhu air, jarak partikel bergerak, masa, dan ukuran butiran serbuk sari, kecepatannya, dan durasi waktu geraknya. Pendekatan statistik baru Einstein atas mekanika fluida memungkinkan pengurangan komputasi untuk menghasilkan angka bagi satu masa molekul air, H2O, dan pada akhirnya bagi atom hidrogen dan oksigen. Gerak brown terpecahkan, dan Einstein membuka abad ke-20 menuju dunia atom. Butir serbuk sari bergoyang yang sepele dan diabaikan, malah menunjukkan jalan ke buki atom. Butir serbuk sari itu layak mendapat hadiah Nobel. Analisis statistik peristiwa acak telah menjadi alat penting dalam berbagai penerapan ilmiah. Dengan pemahaman tentang gerak brown, fluktuasi acak, sains akhirnya memahami secara kuantitatif soal fenomena cuaca, teori permainan, arus lalu lintas, fluktuasi pasar saham, dan bahkan fungsi sel manusia. Sebagai contoh dari beberapa penerapan teori statistik Einstein, semua berkat sebutir serbuk sari yang terus bergerak. Namun, masih ada keanehan lain yang dilupakan oleh sains, tapi menarik perhatian Albert Einstein yang intens. Planet Merkurius melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Lebih dari 200 tahun sebelum datangnya abad ke-20, Sir Isaac Newton menerbitkan hukum gravitasi universalnya. Tapi ini seharusnya dinamai teori gravitasi Newton, bukan hukum, karena Einstein akan menggantikan teori gravitasi Newton. Dengan teori gravitasi baru miliknya, segera setelah Einstein bisa memecahkan misteri yang tidak bisa dijelaskan dari uniknya orbit Merkurius, Newton mengungkapkan rumus untuk tarikan gravitasi antara dua masa. Dengan penjelasan matematika Newton tentang gravitasi, sains kini tahu kenapa planet ini mengitari matahari. Sebaliknya, sebelum Newton, sains cuma tahu bahwa planet-planet mengitari matahari tanpa tidak tahu penyebabnya. Para astronom setelah Newton berbondong-bondong menghitung ulang orbit planet-planet yang telah diketahui menurut teori gravitasi Newton, dan memeriksa perhitungan mereka terhadap pengamatan yang cermah terhadap planet-planet ini menggunakan teleskop. Sayangnya, planet Merkurius agak membangkang. Seperti yang kujelaskan tadi, Merkurius tidak sepenuhnya mengikuti rumus matematika Sir Isaac Newton. Pada tahun-tahun setelah Newton, tahun 1750-an dan seterusnya, cuma ada enam planet yang dikenal, yaitu planet-planet yang terlihat, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Pada masa itu belum ada planet lain atau asteroid yang ditemukan oleh teleskop. Kemudian, sesuatu yang benar-benar tidak biasa terjadi yang sampai sekarang masih belum diketemukan jawabannya oleh sains. Pada akhir 1760-an dan awal 1770-an, Dua astronom Jerman menerbitkan rangkaian angka sederhana yang mendeteksi jalur orbit semua planet yang sudah diketahui, dan beberapa planet lain yang tidak diketahui. Johan Daniel Thesis dan Johan Ehlertbode menerbitkan rubrik matematika ini. Tambahkan angka 4 ke masing-masing angka berikut dalam rangkaian progresif ini. 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Kemudian, bagi tiap penjumlahannya dengan 10. Voila, kamu akan mendapatkan jalur orbit planet-planet di tata surya dalam satuan astronomi atau Astronomical Unit. Jerak bumi ke matahari dianggap sebagai satu satuan astronomi. Ini adalah perkiraan yang berguna dan merupakan standar pengukuran yang mudah. Bumi adalah planet ketiga. Jadi, ambil angka ketiga dari rangkaian tadi. 6, tambahkan 4, dan bagi dengan 10. Hasilnya, satu satuan astronomi atau disingkat AU. Mari coba Jupiter. Angkanya, 48 dalam rangkaian Thesis Bode. 48, tambah 4, sama dengan 52. Dibagi 10. Hasilnya, 5,2 satuan astronomi. Dan disanalah jalur orbit Jupiter dari matahari. Apa Saturnus juga sama? Mari kita coba. 96, ditambah 4, sama dengan 100. Bagi dengan 10. Hasilnya, 10 AU dari matahari. 10 kali lebih jauh dibanding bumi ke matahari. Disanalah Saturnus mengorbit. Hukum Thesis Bode terbukti. Polanya tepat. Para astronom dengan cepat mencatat angka antara Mars dan Jupiter. Satu setelah Saturnus. Rubrik Thesis Bode menginspirasi pencarian dan penemuan William Herschel atas planet Uranus pada tahun 1781 dan penemuan asteroid pertama, Ceres, pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Itu adalah perkembangan numerik kecil yang aneh. Hukum Thesis Bode juga digunakan hingga kini untuk memprediksi letak bulan Saturnus, sistem bulan Uranus, dan bahkan mencari lokasi eksoplanet di sekitar bintang lain. Meski tak ada yang tahu kenapa perhitungan itu benar, dan itu adalah misteri yang menarik untuk dipecahkan oleh Einstein muda. Tapi mari kembali lagi. Ada apa dengan Merkurius? Merkurius melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan gravitasi Newton. Titik perihelion, orbit Merkurius, yaitu titik terdekat suatu planet dengan matahari, bergerak maju sedikit setiap tahunnya. Ini bisa dilihat, tapi tidak dihitung oleh rumus gravitasi Newton. Kecuali ada planet lain di tata surya bagian dalam yang memengaruhi orbit Merkurius. Pencarian planet di dalam orbit Merkurius pun dimulai. Perhitungan orbit potensinya disebarkan ke seluruh dunia, dan namanya sudah ditentukan. Vulkan Teleskop di seluruh dunia mencari langit saat fajar dan matahari terbenam. Mencari Vulkan di dekat matahari, tapi semuanya tidak bisa menemukan planet di dalam orbit Merkurius. Singkatnya, Vulkan tidak ada. Maaf Tuan Spock, jadi sains kembali kebingungan. Prosesi anomali maju dari titik perihelion orbit Merkurius tetap menjadi misteri tanpa penjelasan selama lebih dari 50 tahun. Sampai suatu hari, saat Einstein sedang minum kopi di kafe luar ruangan bersama rekan kerjanya di kantor patent Bern. Swiss Michela Beso adalah teman sekelas Einstein dan dia menjadi teman seumur hidupnya. Aku tidak suka hal-hal yang tidak masuk akal. Aku juga, Albert. Prosesi maju titik perihelion Merkurius tidak masuk akal. Tolong jelaskan kepada aku. Ya, jelas bukan Vulkan. Haha Ya, jelas bukan Vulkan. Tapi apa? Albert, kamu terus berusaha menyelesaikan semua masalahmu dengan fisika. Bagaimana kalau kamu mencoba pendekatan teknik? Maksudnya? Kalau kamu melihat tata surya sebagai bangunan fisik, mungkin jawaban akan muncul. Oke, Michela. Jelaskan lebih lanjut. Jika aku menggerakkan jariku di sekitar tepi cangkir kopi kosong ini, jalurnya melingkar. Tapi jika aku memasukkan serbet ini ke dalam cangkir dan membuat kerucut seperti ini, maka orbit ellipse di dalam kerucut akan cenderung maju. Astaga, luar angkasa tidak datang. Pelayan, buatkan Michela secangkir kopi lagi. Kamu harus melakukan banyak perhitungan baru, Albert. Ah ya, aku harus pergi dulu. Pelayan, kopinya tidak jadi. Sampai jumpa, Michela. Hahaha, oke Albert. Semoga beruntung. Saat Einstein menerbitkan teori relatifitas khusus pada tahun 1905, dia menyebutkan Michela Beso atas kontribusinya yang tak ternilai. Baru-baru ini, surat-surat yang saling dikirimkan oleh Michela Beso dan Einstein pada tahun-tahun sebelum Einstein menerbitkan teori relatifitas umum pada tahun 1915 terjual di lelang dengan harga 13 juta dolar atau 188 miliar rupiah. Jadi, sebaiknya simpan surat dan riwayat chatmu dengan temanmu. Mungkin harganya bisa selangit suatu hari nanti. Menonton pertandingan sepak bola sudah cukup seru. Tapi yang lebih seru adalah menonton pertandingan yang dilengkapi kejadian aneh. Dalam suatu pertandingan antara Austria dan Denmark, sebuah lubang misterius muncul entah dari mana dan menghentikan pertandingan. Para pemain sangat marah, tapi juga bingung dengan lubang aneh dan dalam ini. Seorang pemain Denmark lah yang pertama kali menemukan lubang ini ketika kakinya tersangkut. Lubang itu cukup dalam untuk menenggelamkan pergelangan kakinya. Untungnya, dia mendapati hal ini sebelum pertandingan dimulai. Situasi seperti itu bisa saja menyebabkan kecelakaan yang mengakhiri karirnya. Dia menunjukkan kepada semua orang seberapa dalam lubang itu. Ditambah lagi, pertandingan sempat tertunda selama 90 menit karena listrik padam. Para penggemar pun bingung. Beberapa merasa frustrasi karena tim yang mereka dukung nggak bisa bermain. Sementara yang lain menganggapnya lucu. Dalam sebuah pertandingan antara Kolombia dan Brazil pada Piala Dunia 2014 di Brazil, seekor belalang hijau raksasa hingga di lengan James Rodriguez setelah ia mencetak gol penalti. Awalnya, sang pemain nggak menyadarinya. Sepertinya si belalang hijau itu adalah penggemar berat sepak bola atau hanya ingin mengucapkan selamat dengan caranya sendiri. Ini jelas bukan hewan pertama yang muncul di tengah-tengah pertandingan sepak bola. Insiden lain yang melibatkan Brazil terjadi saat dua klub lokal saling berhadapan. Ketika pertandingan sedang panas-panasnya, seekor anjing memutuskan untuk ikut beraksi. Anjing itu masuk ke lapangan dan dengan marah mengejar bola serta menjadikannya sebagai mainan kunyahnya. Para pemain dibuat tercengang dan resah karena anjing tersebut mengganggu ritme permainan. Akhirnya, para petugas turun tangan dan merusak kesenangan anjing kecil itu. Pada tahun 2006, saat pertandingan Liga Champion antara Villarreal dan Arsenal, seekor tupai kecil berwarna abu-abu melintas di lapangan di dekat pemain penyerang. Tupai itu mungkin juga penggemar berat. Pernah dengar tentang segerombolan rubah yang menyerbu sebuah lapangan? Di Dance Park, sekawanan rubah memutuskan untuk menggali di sekitar lapangan, mungkin untuk mencari kerinci. Diego Maradona adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah. Pemain asal Argentina ini sangat cepat, enerjik, dan memukau penonton di seluruh dunia dengan semangatnya. Tapi dalam pertandingan perempat final antara Argentina dan Inggris pada Piala Dunia 19-86, keadaan menjadi kacau saat ia mengayunkan tangannya ke udara dan menuju bola. Lalu, bola tersebut masuk ke gawang lawan, yang membuat para penggemar sangat marah. Gol tersebut disahkan. Para wasit tidak melihat dengan jelas gol tersebut, meskipun mereka seharusnya selalu mengawasi bola. Tim Argentina unggul satu gol, dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Argentina. Mereka akhirnya mengangkat piala yang mengukuhkan kedudukan Maradona sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Salah satu malam yang paling tak terlupakan adalah pertandingan Brazil vs German pada Piala Dunia 2014. Keduanya merupakan tim raksasa dalam sepak bola dengan pemain-pemain bertabur bintang yang siap mengharumkan nama negara mereka. Kedua tim sama-sama menangis, tapi dengan alasan yang berbeda. Brazil kebobolan tujuh gol di kandang mereka sendiri. Para penggemar Brazil sangat marah dengan momen bersejarah ini. Jerman akhirnya memenangkan Piala Dunia dengan Argentina sebagai runner-up. Final Liga Champion pada tahun 2018 antara Real Madrid dan Liverpool merupakan salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada tahun tersebut. Di mana Liverpool mengincar kemenangan. Penjaga gawang mereka, Loris Karius, berada dalam kondisi prima. Tapi malam itu dia nggak bermain dengan baik. Tim dan para penggemar di seluruh dunia terkejut saat dia membuat nggak hanya satu, melainkan dua kesalahan besar. Pertama, adalah saat dia secara nggak sengaja mengoper bola ke arah penyerang Real Madrid, Karim Benzema, di dekat gawang. Karius menyelamatkan gawangnya dan nggak melihat sang penyerang berada di dekatnya. Dia salah mengoper dan memberikan gol kepada Madrid. Kesalahan kedua adalah ketika Gerrit Bell melepaskan tendangan melengkung yang seharusnya bisa dengan mudah ditangkap oleh Karius. Tapi dia malah mencoba untuk menepisnya dan bola melewati tangannya lalu masuk ke dalam gawang. Madrid akhirnya mengangkat trofi Liga Champions dan Karim Karius nggak lagi sama. Tapi itu nggak masalah, karena Liverpool akhirnya memenangkan trofi tersebut beberapa tahun kemudian setelah mengalahkan Tottenham. Kejadian aneh lainnya terjadi pada saat kualifikasi Pila Dunia 2014. Tapi nggak banyak orang menyaksikan pertandingan ini. Itu pertandingan antara Amerika Serikat melawan Costa Rica yang dimainkan di tengah kondisi terburuk. Salju turun tanpa henti dan para pemain sangat marah. Tim Costa Rica bahkan mengajukan banding yang menyatakan bahwa pertandingan tersebut seharusnya nggak dilangsungkan. Tapi pada akhirnya ditolak. Tim Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Kejadian aneh lainnya adalah ketika seorang menjaga gawang memutuskan untuk memeriksa ponselnya saat pertandingan berlangsung. Pemain ini bermain untuk Atletico Paraniansi dari Liga Brazil. Nggak ada yang tahu apa yang dilakukan. Tapi yang mengesankan adalah dia mengenakan sarung tangan kipernya sambil memainkan ponselnya. Ada banyak drama dalam pertandingan antara Perancis dan Kuwait pada 21 Juni 1982 saat tim Kuwait tertinggal 3-1. Dan dengan mudahnya Kuwait kembali kebobolan satu gol lagi. Nggak ada yang istimewa. Kecuali bahwa pemimpin Kuwait pada saat itu memutuskan untuk... Yuk, lihat ini. Ini adalah kota New York, Big Apple. Kota yang nggak pernah tidur. Hong Kong di sungai Hudson, kota terbesar di dunia. New York, New York. Kota yang sangat bagus. Mereka menamainya dua kali. Oke, aku akan berhenti. Kamu pikir sudah mengenal kota ini dengan baik. Namun dibalik semua kemewahan dan kemegahannya, ada sebuah fasad secara harfiah. New York dipenuhi beberapa bangunan perkotaan paling ikonik di dunia dan rumah bagi beberapa menara paling unik dan terkenal. Siapa yang tahu New York terdepan untuk bangunan palsu? Dan kerennya, ada banyak bangunan yang bisa dicari. Baiklah, aku akan menambahkannya ke dalam daftar perjalananku. Jadi, pertanyaannya, kenapa mereka menempatkan bangunan-bangunan palsu ini di seluruh New York? Kota ini merupakan salah satu tempat paling dinamis di dunia dan butuh banyak infrastruktur untuk membuatnya terus bergerak. Artinya, punya banyak struktur dan bangunan industri di setiap distrik utama. New York menawan karena desain dan bangunannya. Bayangin ada bangunan industri tepat di sebelah kedai pizza atau hotdog favoritmu. Para perancang berpikir jauh ke depan dan memutuskan untuk menyamarkan infrastruktur industri tersebut sebagai bangunan palsu. Bangunan-bangunan ini menyatu dengan kota dengan sangat baik sehingga nggak terlihat menonjol. Bangunan-bangunan ini terlihat seperti apartemen tua atau unit rumah yang sebenarnya dengan pintu depan, jendela-jendela yang nyata, dan bahkan balkon-balkon yang menawan di mana orang-orang biasa berkumpul. Masalahnya, nggak ada apapun di balik pasat dan nggak ada yang diizinkan masuk ke dalam. Jadi, di bagian dunia mana saja kamu bisa menemukan bangunan-bangunan palsu ini? Sebagai permulaan, salah satu bangunan palsu yang paling populer ada di Brooklyn, di 58th Juralmont Street. Kamu bisa menemukan lingkungan yang sangat khas. Namun di antara bangunan-bangunan itu, berdiri sebuah bangunan bata dengan warna yang sedikit lebih gelap dari yang lain. Bangunan ini memiliki jendela-jendela terbuka yang menyatu dengan bangunan lain di lingkungan itu. Hanya saja, jendela-jendela ini gelap. Sekilas, kamu mungkin nggak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kamu memperhatikan dengan seksama, bangunan ini terlihat seperti glitch dari video game. Bangunan ini dibangun pada tahun 1847, jauh sebelum New York dianggap glamour. Awalnya, bangunan ini dimaksudkan untuk menjadi bangunan biasa. Tapi pada tahun 1908, mereka mengubahnya menjadi bangunan palsu. Jangan kira kamu bisa masuk begitu saja. Bahkan kalau bisa, nggak ada gunanya. Karena bangunan itu adalah bagian dari kipas ventilasi untuk kereta bawah tanah. Bangunan ini juga berfungsi sebagai pintu keluar darurat untuk beberapa bangunan di sekitarnya. Sebenarnya, di seluruh New York, banyak bangunan palsu yang dibuat untuk menyamarkan ventilasi kereta bawah tanah agar asap bisa keluar. Terbentang sampai 415 Bruckner Boulevard, Bronx. Rumah bandar ini dirancang oleh Switzer Group yang merupakan perusahaan arsitek interior. Rumah ini nggak semenarik rumah di 58 Jure Le Monde Street. Namun tujuannya sama, yaitu menyembunyikan gardu induk untuk perusahaan listrik New York. Kota ini membutuhkan gardu induk untuk menurunkan tegangan listrik bertegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah agar bisa didistribusikan secara lokal. Memiliki bangunan seperti ini di tengah-tengah lingkungan bukanlah cara yang paling cerdas untuk menarik orang ke Bronx. Itulah sebabnya fasad rumah bandar palsu adalah kamuflase yang sempurna. Beberapa bangunan palsu ini nggak benar-benar tepat sasaran dan menonjol seperti jempol yang sakit. Masyarakat Manhattan menggambarkan infrastruktur Marbury Square sebagai rongsokan. Setelah banyak desain ulang dan pertemuan kembali ke papan gambar, hasilnya tetap saja nggak bagus. Penduduk setempat membandingkannya dengan kotak beton. Mereka membuat jendela tanpa kaca yang nggak memungkinkan bangunan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Namun, ini juga berbeda dari ventilasi kereta bawah tanah yang khas. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi dan dicoret dari daftar perjalananmu. Namun jika kamu tinggal di Tiongkok, kamu bisa tinggal di negara ini dan mengunjungi banyak kota ikonik di seluruh dunia. Kota-kota replika ini dimulai ketika ekonomi Tiongkok mulai berkembang pesat di awal tahun 90-an. Mereka ingin gaya hidup orang kaya dan terkenal tanpa harus meninggalkan negara mereka. Mereka bisa menyantap makanan lokal dengan nyaman dan merasa sedang berada di luar negeri. Provinsi Guangdong di Tiongkok sangat mirip dengan desa Alpen Austria yang bersejarah, Holstead. Holstead yang asli sudah berusia berabad-abad dan merupakan salah satu tempat yang paling menarik untuk dijelajahi. Penduduk lokal Holstead juga nggak tahu bahwa rumah mereka dibangun di Tiongkok. Beberapa orang menganggap hal ini kontroversial. Mungkin karena biaya pembangunannya mencapai 940 juta dolar. Nggak diragukan lagi, Paris merupakan salah satu kota paling menarik yang bisa kamu kunjungi. Sejarahnya yang kaya dan budayanya yang dinamis sudah cukup untuk membuatmu naik pesawat pertama untuk pergi ke sana. Bagi penduduk Tian Du Cheng, itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan kapan saja mereka mau. Kota ini juga dikenal sebagai kota langit dan punya replika menara Eiffel yang sangat mirip dengan menara ikonik di Paris dan membangun gedung-gedung yang sesuai dengan persona visual kota ini. Salah satu hal utama yang akan mematahkan persona tersebut adalah lahan pertanian yang mengelilingi kota. Hampir nggak ada orang di sana dan jalanannya selalu kosong. Sangat berbeda dengan Paris. Namun, kamu bisa menemukan beberapa air mancur dan patung-patung indah yang tersebar di sepanjang jalan untuk memberikan semangat. Ada cucian yang digantung di mana-mana, bahkan di pepohonan. Air mancur yang indah kering dan banyak apartemen yang kosong. Hanya beberapa toko yang buka untuk bisnis. Meskipun terlihat seperti kota palsu, kota ini cukup nyata. Beberapa orang tinggal di sini karena harganya lebih terjangkau daripada tempat lain. Dua jam perjalanan dari kota ini, terdapat versi lain dari Pond Alexandre III di Paris dan replika Tower Bridge di London. Tapi dengan empat menara, bukan dua. Hei, untung banget. Kamu juga bisa mengunjungi hal yang paling dekat dengan Italia. Tapi kali ini kamu bisa berbelanja. Florencia Village adalah sebuah mall outlet yang menawarkan berbagai toko yang akan membuatmu lupa diri. Bagusnya, tempat ini dibangun oleh pengembang Italia untuk menangkap esensi dari sebuah desa Italia. Tempat ini punya air mancur, kanal, dan mosaik untuk estetika yang tepat. Mall ini dibuka pada tahun 2011. Dan punya lebih dari 200 toko dengan banyak merek Italia dan juga merek Inggris, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Tempat ini sangat populer dan dikunjungi oleh 10.000 hingga 25.000 pengunjung per hari. Tiongkok juga punya kota replika lain yang membuatmu berada di Manhattan Mini yang disebut Distrik Finansial Yujapu. Tujuan pengembangnya adalah menjadikan tempat ini sebagai pusat keuangan dunia. Tempat ini dilengkapi dengan markah tanah yang tepat seperti Rockefeller dan Lincoln Center. Tapi proyek ini dihentikan pada tahun 2019, sehingga sebagian besar kosong. Kamu bisa menemukan kota khas Inggris dengan jalanan berbatu, rumah-rumah bergaya Victoria, dan restoran yang menjadi ciri khas Thames Town. Tempat ini dimaksudkan untuk menciptakan fantasi gaya hidup Eropa tanpa harus meninggalkan Shanghai. Tiongkok juga punya kota Belanda yang punya beberapa elemen Amsterdam dengan kincir angin dan kanal-kanal yang terkenal. Tiongkok bahkan memutuskan untuk meniru beberapa markah tanah seperti Museum Maritim Belanda. Berikut ini adalah kisah bonus dari bangunan tertipis di Libanon yang dibangun dari sebuah perselisihan. Ini adalah kisah tentang dua bersaudara yang mewarisi sebidang tanah yang gak sama. Salah satu... Halo para pemirsa pemberani, selamat datang di pameran objek seram. Tapi hati-hati, ini bakal jadi pengalaman mengerikan buat kamu. Penyihir aja gak bakal tahan melihat foto-foto ini. Nah, kalau kamu berani, yuk kita mulai lihat foto-foto ini. Foto pertama berasal dari Belfast di tahun 1900-an. Ini foto 15 wanita yang kerja di pabrik Blinen. Kalau ada 15 orang, berarti jumlah tangannya 30 kan? Tapi coba perhatiin foto ini. Kamu akan melihat satu tangan yang bukan milik para wanita di sana. Para wanita itu berbaris dengan lengan menyilang di dada dan tangan dimasukkan ke lengan. Cuma ada satu wanita di baris kedua yang tangannya dipinggul dan satu lagi di sampingnya. Tuh, susah diajak kompak. Tapi tangan yang mirip cakar itu bukan punya dia atau orang di dekatnya. Tangan itu nempel di bahu cewek yang ada di sisi lain barisan yang sama. Dan gak ada lagi orang yang mungkin jadi pemilik tangan itu. Meskipun umurnya udah satu abad, foto ini pertama muncul di internet tanggal 29 April 2016. Foto ini dikirim ke sebuah website oleh wanita bernama Linda. Yang bilang kalau wanita yang ketempelan tangan itu adalah neneknya, Ellen Donnelly. Tapi dia gak pernah bilang siapa pemilik tangan itu. Lebih anehnya lagi, gak ada bukti yang nunjukin foto itu udah diedit secara digital. Jadi, dari mana asal tangan ini? Belum ada photoshop juga waktu itu. Tapi bukan berarti fotografer gak punya keterampilan buat ngedit foto. Emang gak mungkin nambahin tangan ke foto, tapi masih bisa kalau ingin menghapus benda atau orang yang gak diinginkan dengan gunting. Lalu, fotografer menggambar apa yang pengen mereka masukkan ke foto dengan pensil atau arang. Mereka juga bisa menggabungkan beberapa klise untuk bikin satu foto. Ada satu lagi jawaban terkait asal tangan itu. Meskipun fotografi instan udah ada pada tahun 1900-an, beberapa fotografer masih pake teknik long exposure buat memotret. Jadi, mungkin aja pas foto itu diambil, wanita di belakang tadinya naruh tangannya di pundak Ellen, lalu mutusin menyelangkan tangan. Jadi, foto seram ini adalah hasil long exposure kamera. Untunglah yang muncul itu bukan thing. Tangan yang hidup dengan keluarga Adams. Di foto kedua, kamu bakal melihat cewek megang penampakan bersinar di antara kedua tangannya. Kamu hampir aja percaya kalau sihir itu beneran ada kan? Tapi maaf aja nih, dia bukan lagi merapal mantra Expelliarmus ya. Cewek di foto itu adalah cewek kelahiran Perancis bernama Martha Vero, yang kemudian ganti nama jadi Eva Carrera. Dia hidup antara tahun 1886 sampai 1943. Dia adalah medium palsu. Dia bilang punya kemampuan supernatural yang bikin dia bisa berkomunikasi dengan orang yang udah meninggal dan bikin arwah mereka, mewujud saat pemanggilan arwah. Saat itu, medium palsu biasanya mengikuti prosedur standar pemanggilan arwah. Mereka bakal masuk lemari yang dipasang di ruangan itu dan pura-pura konsentrasi. Lalu, mereka bisa pakai kekuatan mereka sepenuhnya untuk menghasilkan ektoplasma. Jika bukan dalam konteks biologi sel, ektoplasma adalah istilah yang merujuk pada zat imajiner yang akan keluar dari tubuh seorang medium. Zat itu kemudian membentuk wajah, tangan, atau bahkan seluruh tubuh orang yang dipanggil kembali. Iva Carriere adalah salah satu medium palsu yang menggunakan kertas yang dikunyah dan potongan wajah dari majalah dan koran buat bikin ektoplasma palsu. Foto yang diambil tahun 1912 oleh peneliti parasikologis Albert von Schreinck-Nosing menunjukkan aksinya saat pemanggilan arwah palsu. Meskipun tahu kenyataannya, foto ini tetap bikin kamu merinding, kan? Yang lebih mengherankan dari foto itu adalah dia bisa meyakinkan dirinya medium asli kepada tokoh-tokoh besar seperti Sir Arthur Conan Doyle, penulis serial misteri Sherlock Holmes. Tapi kamu pasti senang pas tahu dia nggak bisa nipu ilusionis yang ahli dalam meloloskan diri, Harry Houdini, yang menurutnya pertunjukan Iva hanyalah semacam trik pesulap. Burung hantu di foto ketiga bukan yang ada di Hogwarts ya. Mereka juga bukan mau ngasihin surat penerimaan kamu. Foto ini diambil tahun 1920-an di luar The Manchester Grammar School yang didirikan tahun 1515 oleh Hugh Oldham. Dialah alasan orang-orang ini pakai kostum burung hantu yang aneh saat berjalan. Hugh Oldham lahir di Manchester. Dia bukan pelajar yang serius meskipun bersekolah di Universitas Oxford dan Cambridge. Waktu itu biaya kuliah masih murah. Dia bekerja di kerajaan dan berkat keterampilan administratifnya, dia dapat gelar penting. Berkat itulah, dia mendapat posisi tinggi dan menjadi sosok yang berpengaruh dan berkuasa. Lewat tugas barunya, dia bisa dapat kekayaan yang kemudian digunakan untuk mendanai sekolah. Moto sekolah Oldham seperti yang tertulis di lambangnya adalah frasa dalam bahasa latin Sapir Oath yang berarti berani menjadi bijak. Sampai sekarang, moto sekolah ini nggak diganti. Tapi pilihan burung hantu bukan melambangkan kebijakan itu. Burung hantu di lambang The Manchester Grammar School membawa sepanduk dengan kata Dome. Kalau dibaca kayak emoji, berarti Owl Dome, yang merujuk pada Hugh Oldham. Lambang kota Oldham ternyata mirip banget sama yang ada di sekolah ini. Pilihan ini dibuat untuk mencerminkan pelafalan Oldham dalam aksen lokal, yaitu Owl Dome. Jadi, maskot sekolah dan kota ini burung hantu karena untuk menghormati pendirinya. Tenang aja, nggak ada yang menyeramkan kok di foto ini. Mau foto manis setelah foto-foto seram tadi? Foto keempat menunjukkan anak polos yang matanya seolah berkata, Tolong aku! Tapi tenang, dia nggak di pangku hantu kok. Makhluk yang sepertinya dia duduki adalah ibunya. Ini disebut fotografi ibu tersembunyi. Dan hal ini udah biasa di era Victoria. Di tahun 1840-an, orang-orang hanya bisa dipotret dengan kamera The Gereotype. Kamera ini adalah kamera fotografi pertama yang dikembangkan untuk tujuan komersial. Kamera ini punya waktu eksposur dari puluhan detik sampai beberapa menit. Jadi, objek foto harus diam selama itu biar hasil fotonya jelas. Tapi kita udah tahu, anak-anak mana bisa diam selama itu kan? Aku juga sama sih. Kita juga nggak bisa nyuruh bayi berpose. Jadi, inilah penyebab lahirnya teknik ibu tersembunyi. Anak-anak biasanya difoto bersama ibu mereka. Tapi, sang ibu harus tersembunyi dari bingkai. Biasanya, mereka berdiri di balik tirai, di bawah jubah, atau selimut, atau pura-pura jadi kursi. Kadang, fotografer juga menghapus bagian foto yang memperlihatkan sang ibu. Wow, ibu benar-benar harus bersusah payah demi anak-anaknya. Ternyata dari dulu udah begitu. Ada foto yang hasilnya bagus, tapi ada juga yang malah kelihatan seram. Praktik ini terus digunakan sampai tahun 1920-an. Tapi seiring bertambah cepatnya kamera, ibu nggak perlu lagi sembunyi. Seenggaknya sampai foto bom jadi populer. Jeff Bezos dan Elon Musk adalah dua orang terkaya di dunia saat ini. Tapi jika kamu menggabungkan uang mereka, jumlahnya masih jauh dari total kekayaan orang terkaya dalam sejarah. Perkenalkan, Mansa Musa, orang terkaya yang pernah ada. Dia telah menuduki tempat pertama dalam daftar orang terkaya selama lebih dari 700 tahun. Dan kemungkinan besar tak akan ada yang bisa mengejar tingkat kekayaannya dalam waktu dekat. Jeff Bezos punya sekitar 203 miliar dolar. Elon Musk punya lebih dari 300 miliar dolar. Mansa Musa, jika dikonversikan ke nilai tukar saat ini, punya kekayaan yang tak terhitung. Perkiraan paling konservatif menunjukkan bahwa dia punya lebih dari 400 sampai 500 miliar dolar. Namun, ini cuma hipotesis. Kebanyakan sejarawan meyakini kekayaan dan kuasanya tidak terkira. Dan kekayaan ini menghancurkan ekonomi negaranya. Tapi mari kita mulai dari awal. Mansa Musa lahir pada abad ke-12 di Afrika Barat. Tepatnya di negara Mali. Yang kini menjadi Republik Mali. Seluruh keluarganya terdiri dari penguasa. Jadi, dia menghabiskan masa kecil dan remajanya dalam kemewahan. Hampir selama itu, kakaknya memerintah negara. Lalu, saat Mansa Musa berumur 32 tahun, kakaknya lengser. Kakak Mansa Musa ingin menjelajahi dunia dan terobsesi dengan samudera Atlantik serta tanah yang terletak di luarnya. Dia mengumpulkan ekspedisi besar berisi 2.000 kapal dan puluhan ribu orang. Mereka berlayar layaknya satu kota utuh di atas air dan tidak pernah kembali. Beberapa sejarawan meyakini kakak Mansa Musa berhasil sampai di Amerika Selatan. Tapi tidak ada bukti nyata tentangnya. Jadi, Mansa Musa Muda menjadi penguasa Mali dan pemilik semua kekayaan keluarganya pada tahun 1312. Dia adalah penguasa yang baik dan pembuat strategi yang cerdas. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, dia berhasil merebut sekitar 24 kota. Dia menyatukan negara-negara kecil Melarat menjadi satu kerajaan. Dia jauh memperluas kerajaan Mali hingga sekitar 3.200 km dari samudera Atlantik. Dia menguasai hampir seluruh bagian barat benua ini. Sejak saat itu, kekayaan Mansa Musa mulai bertambah sangat cepat. Dalam dunia abad pertengahan, emas dianggap sebagai sumber kekayaan paling berharga di seluruh dunia. Banyak sejarawan meyakini Mansa Musa memiliki hampir setengah dari semua cadangan emas yang tersedia di dunia pada saat itu. Mereka membuat ribuan pusat perdagangan emas dan barang berharga lain seperti garam di Mali. Dan sebagian dari semua keuntungan perdagangan skala besar ini langsung masuk ke saku Mansa Musa. Dia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan budak. Tapi ada sesuatu yang kurang darinya. Dia punya tekad yang sama dengan kakaknya. Mansa Musa juga ingin menjelajah. Bukan untuk mengungkap dunia, melainkan untuk memuliakan kerajaannya. Dia ingin terkenal. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang kerajaannya yang kuat di luar negeri. Tapi dia tahu negaranya adalah hampir yang paling kaya di seluruh dunia. Untuk mencapai impiannya, Mansa Musa berziarah ke Mekah lewat gurun Sahara dan Mesir. Perjalanan ini adalah salah satu perjalanan terbesar yang pernah dilalui. Mansa Musa mengatur perjalanannya dengan kafilah yang terdiri dari sekitar 60 ribu orang. Dia didampingi oleh seluruh anggota istana kerajaan, semua pejabat, ribuan tentara, seniman, penunggang unta, pedagang, dan puluhan ribu budak. Mereka membawa sekawanan kambing dan domba untuk dimakan. Ini ibarat satu kota besar yang mengembara menembus gurun. Bayangkan saja jumlah air dan makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak ini. Begitu sang raja memerintahkan untuk berhenti. Tenda panjang didirikan. Butuh waktu satu hari penuh untuk berjalan mengitari area ini. Ribuan orang memasak. Seniman tampil di panggung. Pedagang menawarkan barang kepada orang-orang di dalam tenda atau kepada musafir yang lewat. Budak merawat hewan dan membantu mengurus urusan rumah tangga. Semua ini terjadi di bawah terik matahari, di atas pasir panas. Lalu, mereka harus melipat tenda kota ini lagi agar bisa melanjutkan perjalanan. Kemungkinan besar, tidak semua orang berhasil bertahan melewati perjalanan seberat ini. Tapi untungnya, Mansa Musa memperlakukan pengikutnya dengan sangat baik. Hampir semuanya mengenakan sutra Persia terbaik dan kain yang ditenun dari benang emas. Ratusan unta menarik barang kebutuhan dan emas murni seberat ratusan ribu kilogram. Emas ini begitu melimpah. Bahkan kamu bisa melihatnya bersinar di bawah sinar matahari dari jauh. Tidak ada yang kelaparan atau kehausan di sini. Suplai yang ada cukup untuk perjalanan yang nyaman. Para musafir yang lewat dibuat kagum oleh ukuran dan keindahan ekspedisi kerajaan besar ini. Rumor tentang kedatangan Sang Raja Mali sampai lebih dulu di Cairo. Akhirnya, kafilah Mansa Musa tiba di Cairo. Penduduk setempat terkejut saat melihat segala kemewahan dan kekayaannya. Tapi Sang Raja begitu murah hati dengan orang-orang di sana. Emas yang dia berikan membuat banyak orang miskin menjadi kaya. Dia tinggal di Cairo selama tiga bulan. Emas menjadi tersebar luas dan kehilangan nilainya. Menjual barang demi emas jadi tidak masuk akal kalau semua orang sudah punya emas. Begitulah cara Mansa Musa menurunkan harga emas dan menghancurkan perekonomian negaranya selama menetap di Cairo. Menurut perkiraan para ekonom dan sejarawan modern, krisis yang dia sebabkan membuat Timur Tengah merugi sekitar 1,5 miliar dolar. Saat sadar akan perbuatannya, dia mencoba membantu kondisi perekonomian di sana. Salah satu teori mengatakan, dia tidak mampu melakukannya karena semua uangnya sudah habis. Menurut cerita lain, dia ingin mengambil kembali beberapa emas dari peredaran. Untuk melakukannya, dia berusaha meminjam emas dengan tingkat bunga besar dari kreditur Mesir. Dia gagal memulihkan ekonomi, tapi mencapai tujuan yang diinginkannya. Berita dan rumor tentang kekayaan dan kemuran hatinya tersebar ke seluruh dunia. Gambar seorang Raja Afrika duduk di singgah sana emas dengan senggok emas di tangannya muncul di peta Atlas Katala pada tahun 1375. Dengan gambar ini, mereka menampilkan tim Buktu, kota besar di Mali, dan raja yang duduk di sana adalah Mansa Musa. Ini adalah kisah asli yang bercampur legenda tentang kota dan penguasanya. Beberapa orang mengatakan, menghitung jumlah kekayaan yang dimiliki Mansa Musa sangatlah mustahil. Yang lain meyakini dia punya emas yang cukup untuk membuat setiap orang di planet ini menjadi kaya. Orang-orang dari seluruh dunia mulai pergi ke Mali untuk melihat tempat ini dengan mata mereka sendiri. Tim Buktu menjadi kota kaya di Afrika berkat misteri dan legendanya. Banyak orang berpikir ini adalah kota emas di ujung dunia. Pemburu harta karun dan penjelajah Eropa melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya untuk mengunjungi kerajaan Mali. Tapi semua ini terjadi bertahun-tahun setelah masa kejayaan Mansa Musa. Dia bukan hanya memuliakan negara dan namanya ke seluruh dunia, tapi juga kembali ke tanah airnya dengan membawa ilmuwan, penyair, dan arsitek baru. Dia membayar dengan ratusan kilogram emas agar mereka mau pindah ke Tim Buktu. Jumlah emas yang dia berikan kepada setiap orang ini setara dengan 8 juta dolar atau 115 miliar rupiah saat ini. Dia mulai berinvestasi dalam pendidikan, seni, sastra, arsitektur, dan perpustakaan. Dia membangun banyak sekolah dan perguruan tinggi. Selama pemerintahan Mansa Musa, Tim Buktu menjadi pusat pendidikan. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk mendapatkan pengetahuan berkualitas tinggi. Pada tahun 1337, Mansa Musa meninggal pada usia 56 tahun. Anak-anaknya mewarisi semua kekayaannya, tapi gagal menjaga warisan sang ayah. Banyak terjadi perselisihan, upaya mendapatkan lebih banyak uang, pemberontakan, dan intrik. Semua ini mengarah pada runtuhnya kerajaan yang kuat. Negara-negara kecil memisahkan diri. Selama ratusan tahun, Mali kehilangan kekuatannya. Kemudian, orang Eropa datang ke wilayah ini dan akhirnya menghancurkan kekaisaran itu. Oleh karenanya, tak banyak yang kita ketahui tentang dinasti kerajaan Mansa Musa saat ini. Sejarah abad pertengahan lebih fokus dilihat dari sudut pandang barat. Dan di barat, hanya beberapa orang yang pernah mendengar tentang Mali pada masa pemerintahan Mansa Musa. Jika orang-orang Eropa mengunjungi kerajaan ini pada masa kejayaannya, pada puncak kekuatan militer dan ekonominya, Mansa Musa akan menjadi jauh lebih terkenal dan kemuliaan kerajaannya akan bertahan hingga berabad-abad. Namun, orang-orang Eropa ini terlambat sekitar 200 tahun. Mereka menemukan negara ini pada masa krisis dan pemberontakan yang parah. Masih mustahil menghitung kekayaan Mansa Musa sampai saat ini. Mungkin takkan ada orang lain yang bisa mencapai levelnya. Jika dinasti Mansa Musa masih ada hingga kini dan kekaisarannya tetap bertahan, kita mungkin akan hidup di dunia yang jauh berbeda. Afrika mungkin menjadi benua terkaya dan paling maju di dunia. Sementara Mali akan menjadi pusatnya. Kerajaan ini mencapai semuanya dengan damai. Mansa Musa sangatlah murah hati dan lebih suka menaklukkan negara lain dengan kemewahan, bukan kekuatan. Tanggal 12 September 1990. Saat itu jauh sebelum chat dan Zoom ada. Seorang gadis kecil mencoba mencari sahabat pena, Zoe, naik kapal dari Inggris ke Belgia untuk berlibur dengan orang tuanya. Umurnya baru 10 tahun saat itu, tapi dia siswi yang sangat pintar. Dia mengambil secari kertas dan menyusun beberapa kata. Dia memperkenalkan diri, lalu menulis tentang hobinya, balet, plus bermain seruling dan piano. Tentu saja, dia tak lupa menyebutkan dua hewan peliharaan kesayangannya, hamster kecil yang dia namakan Sparkle dan ikannya Speckle. Dia juga menulis alamat yang bisa dihubungi andai seseorang tertarik membalas suratnya. Tapi sayangnya, dia sedang di laut. Suratnya bisa dikirim ke siapa? Ide menarik muncul di benaknya. Dia dengan hati-hati memasukkan suratnya ke botol plastik, menutupnya rapat agar terlindung dari air dan melemparkannya ke laut. Kegembiraan gadis kecil itu memudar selama bertahun-tahun karena dia tidak kunjung mendapat balasan. Mungkin botolnya tersangkut entah di mana, mungkin juga di telan makhluk laut besar yang menakutkan. Atau mungkin air menembus tutup plastik itu dan menghancurkan suratnya. Bertahun-tahun kemudian, pada hari Natal, sepujuk surat untuk Zoe diterima di rumah orang tuanya, ditujukan kepadanya. Perangkonya menandakan surat itu dari Eropa, dari pasangan asal Belanda, Pete dan Jacqueline Letour, menemukan botolnya yang rapuh dan menyempatkan diri membalas. Mereka menyebutkan surat ini ditemukan di antara puing-puing yang terlempar ke tepi pantai. Surat Zoe terdampar selama 23 tahun di laut dan menempuh perjalanan lebih dari 560 km hingga sampai ke tujuan akhirnya, dekat Rotterdam, di Belanda. Perjalanan yang lumayan jauh buat botol plastik kecil. Ada kisah mirip kisah Zoe. Kali ini hubungan aneh antara dua anak laki-laki. Seorang anak laki-laki asal Jerman, bernama Frankie Esbeck, naik perahu ke Denmark. Saat itu, dia mendapatkan ide yang sama dengan Zoe. Umurnya baru 5 tahun, saat dia menulis surat dan melemparkannya entah kemana. Saat itu, tahun 1987. Dia mendapatkan balasan bertahun-tahun kemudian, saat umurnya 29 tahun. Suratnya, seperti yang dikirim ke Zoe beberapa tahun kemudian, mengambang di laut selama 24 tahun. Suratnya ditemukan anak laki-laki bernama Daniel Koraka, saat dia jalan-jalan dengan orang tuanya di Kironian Spade, dekat laut Baltik. Daniel beruntung ayahnya paham sedikit bahasa Jerman untuk menerjemahkan surat itu. Teman unik itu, akhirnya bertemu lewat video call pada tahun 2011. Tapi tidak semua kisah surat dalam botol bisa dijelaskan. Pada 2013, peselancar Kroasia menemukan botol yang rusak saat berada di dekat laut Adriatic. Pesan di dalamnya berasal dari tahun 1985. Pesan di dalamnya berasal dari tahun 1985 dari pria bernama Jonathan. Pengirimnya ingin sekali suratnya sampai ke wanita bernama Mary. Dan dia juga mengungkapkan harapannya agar surat itu dibalas. Karena surat itu seharusnya dikirim dari Nova Scotia, botol itu harus menempuh jarak 6.000 km jauhnya. Pesan itu mengapung dari samudera Atlantik memasuki laut Mediterania dan sampai di pantai Adriatic, Kroasia. Identitas John maupun Mary tidak pernah terungkap. Ada juga surat dalam botol dengan kisah cinta yang indah. Ini adalah surat antara Egg dan Paulina Viking. Saat Egg, pelaut Swedia yang kesepian, memasukkan surat ke dalam botol dan melemparkannya ke laut Mediterania. Dia tidak mengira kertas itu akhirnya tiba ke calon istrinya. Ini terjadi pada awal 1950-an. Botol itu ditemukan pria Italia yang terpikir untuk memberikan surat itu kepada keponakannya, Paulina. Setelah setahun saling bertukar surat, Egg dan Paulina akhirnya bertemu dan menikah. Setelah memutuskan untuk berbagi kisah mereka dengan dunia, mereka menjadi pasangan selebritas pada masanya. Mereka bahkan membagikan rekaman video pernikahan mereka ke dunia dan kisah mereka ditampilkan di banyak surat kabar. Peristiwa indah ini memulai gerakan di antara remaja pencari cinta, meningkatkan jumlah surat yang dibuang ke laut untuk mencari akhir cerita mirip di Dongeng. Namun, tidak semua cerita yang dimulai begini akhirnya berhasil. Pada tahun 1945, pemuda Amerika bernama Frank K. Yostek menaruh surat yang mirip surat A ke botol dan melemparkannya ke air. Hampir setahun kemudian, suratnya ditemukan oleh wanita Irlandia. Namanya Brenda O'Sullivan. Tahun-tahun kedekatan mereka langsung menarik perhatian media pada saat itu. Tapi, persahabatan mereka tidak pernah berkembang karena tekanan yang ada. Mereka akhirnya bertemu langsung saat Frank melakukan perjalanan ke Irlandia, tapi dia tidak tinggal lama. Dan, mereka akhirnya tidak berhubungan satu sama lain. Setelah Titanic menemui akhir tragis, banyak botol berisi surat rahasia muncul ke permukaan. Hampir semua terbukti palsu, kecuali satu surat ini. Bertahun-tahun setelah Titanic tenggelam di perairan Atlantik yang dingin, sebuah botol ditemukan di pantai Irlandia. Surat ini diduga berasal dari pria bernama Jeremiah Burke. Dan, hingga hari ini, ini dianggap satu-satunya surat dalam botol asli yang berasal dari Titanic. Selembar kertas ini hanya menyebutkan nama sang pengirim dan lokasinya, Titanic, disertai kata, selamat tinggal. Karena tanggalnya sudah pudar, sulit memperkirakan apakah surat itu dikirim sebelum atau setelah kapal itu menabrak gunung es. Namun kesimpulannya, karena Jeremiah ingin pindah ke Amerika Serikat, dia mungkin cuma mengirimkan salam simbolis terakhirnya kepada keluarga dan teman-temannya di Irlandia. Cara sederhana bertemu dan terkadang berkenalan dengan orang lain ini berubah menjadi hobi bagi pria dari Prince Edward Island, sebuah provinsi di Kanada yang terletak di timur negara bagian Maine, Amerika Serikat. Pria ini, Harold Hackett, mengaku telah mengirim lebih dari 4.000 botol ke samudera Atlantik sejak tahun 1996. Dia juga mengaku menerima banyak balasan dari seluruh dunia, termasuk surat dari orang-orang Eropa seperti Perancis dan Jerman, juga dari Kepulauan Bahama atau bahkan Afrika. Hobi yang unik menghasilkan sekitar 150 kartu Natal dari sahabat penanya setiap tahun. Sampai hari ini, dia enggan menulis nomor teleponnya ke suratnya. Dengan begini, dia memastikan kalau memang ada orang ingin menghubunginya, satu-satunya cara adalah lewat surat tertulis. Dia juga mempelajari waktu terbaik untuk mengirim surat ini ke air, yaitu berdasarkan arah angin dan arus. Beberapa botol menggenang sumur hidup di laut setelah dibuang pengirimnya. Seperti yang dialami pria Inggris yang menulis surat dan memasukkannya ke botol sebelum melemparnya ke selat Inggris pada tahun 1914. Namanya Thomas Hughes dan dia ingin menyampaikan pesan itu kepada istrinya. Tapi juga cukup sopan untuk menulis surat kepada siapapun yang menemukan botol itu terlebih dahulu dan memintanya meneruskan kertas itu ke istrinya. Botol itu tidak sampai ke istrinya karena ditemukan 85 tahun kemudian di pantai Essex. Pria yang menemukan botol itu cukup baik untuk menghubungi keluarga sang istri dan memberikan surat itu untuk putri Thomas. Namun, 85 tahun bukanlah waktu terlama bagi sebuah botol kecil untuk mengarungi ombak. Ilmuwan bernama Hunter Brown sedang mempelajari arus di Laut Utara saat ide ini muncul di benaknya. Dia menaruh pesan yang sama di hampir 2000 botol dan meminta penerimanya yang kaget untuk membalas pesannya dengan menulis lokasi temuan mereka. Dia pikir metode ini akan membantunya lebih memahami tata letak arus Laut Utara. Sebuah botol ditemukan sekitar 17 km dari lokasi keberangkatan aslinya setelah 97 tahun. Sampai hari ini, lebih dari 300 botol asli yang terkait proyek Hunter Brown akhirnya berhasil sampai ke pantai. Tidak semua surat yang ditemukan dalam botol dibalas lewat surat fisik. Oliver Vandervell melemparkan botol berisi surat ke pantai Inggris saat dia sedang berlibur bersama keluarganya. Umurnya 14 tahun saat itu. 33 tahun kemudian, seorang wanita menyapanya di Facebook mengaku menerima suratnya dan mencarinya lewat profil media sosial. Awalnya, dia hampir tidak ingat pernah mengirim surat dalam botol itu. Tapi dia akhirnya mengingat momen itu. Bahkan sampai ke detail dia menyegel botol itu menggunakan lilin leleh untuk memastikannya tahan bocor. Kemudian, ada Christina Aguilera dan botolnya. Eh, bukan. Itu si Ragujin dalam botol. Oke, sekian. Mereka melakukan lima operan ke belakang dan bam! Touchdown terakhir. Mereka menang 25-20. Gak seperti bola futbol pertandingan profesional, bola yang digunakan di pertandingan antar kampus punya garis putih di ujungnya biar kelihatan pas pertandingan malam. Wilson, perusahaan alat olahraga terkenal, jadi penyedia eksklusif bola futbol untuk pertandingan NFL sejak tahun 1941. Sekarang mereka memproduksi 4.000 bola futbol setiap hari. Pertandingan futbol Amerika pertama dalam sejarah adalah Rutgers melawan Princeton. Pertandingan itu populer di antara mahasiswa tapi berubah menjadi olahraga kasar. Bahkan olahraga ini pernah dilarang di tempat umum. Walter Camp, pemain rugby terkenal, menjadi kapten tim Yale's Football dan menyelamatkannya. Dia mengubah aturan pertandingan dan membuatnya lebih seperti futbol Amerika sekarang. Garis 20 yard sampai end zone dikenal sebagai red zone. Dinamai red karena itu warna peringatan untuk pertahanan. Begitu penyerang mencapai zona ini, mereka ada di posisi terbaik untuk mencetak skor. Pertandingan ini disebut juga gridiron football. Gak ada cerita lucunya sih. Alasannya cuma karena lapangannya mirip pemanggang. Kayaknya hampir mustahil dua orang yang bersaudara melatih tim NFL yang main di Super Bowl. tapi itu terjadi tahun 2013. Jim Harbow dan John Harbow melatih San Francisco 49ers dan Baltimore Ravens. Mereka bahkan berlawanan di pertandingan besar. Orang tua mereka menonton pertandingan itu di Super Dome. John, sang kakak menang. Mereka salaman sebentar setelah pertandingan tapi gak ngobrol selama berminggu-minggu setelah itu. Mereka bilang pertandingan itu berat banget untuk mereka. Dulu ada National Football League dan American Football League. Masing-masing punya juara sendiri tapi dua liga ini bergabung di tahun 1970. Mereka harus menentukan struktur baru tapi gak mencapai mufakat. Terus diberesinya gimana? Mereka masukin lima pilihan ke dalam fast dan mengambilnya secara acak. Pemilih Kansas City Chief Flammer Hunt mencetuskan nama Super Bowl karena terinspirasi mainan seharga 98 sen. Istrinya menemukan mainan itu di toko mainan di Dallas, Texas dan ngasih tahu lamar tentang bola mini yang bisa memantul ke atas rumah kecil. Gak semua orang suka bahkan ada yang mencetuskan nama lain tapi nama dari mainan itulah yang menang. Super Bowl pertama diselenggarakan tanggal 15 Januari 1967 tiketnya cuma 12 dolar dibandingkan 100 ribu dolar untuk ruang VIP sekarang. Tapi masih ada banyak kursi kosong di Los Angeles Memorial Coliseum lokasi diadakannya pertandingan itu. Mereka memilih lokasi itu cuma 6 minggu sebelum kick off. Sekarang lokasinya udah diketahui 3 tahun sebelum pertandingan aslinya. Sejak Super Bowl kelima mereka menggunakan angka Romawi untuk nunjukin pertandingan. Hal ini membantu menghindari kebingungan misalnya Super Bowl 2023 diadakan di awal tahun tapi kebanyakan musim dimainkan di tahun 2022. Pengecualiannya cuma Super Bowl 50. Menurut NFL nama Super Bowl L bisa bikin penjualan tiket turun. Artis-artis yang tampil di pertunjukan turun minum Super Bowl gak pernah dibayar lho. Tampil di waktu puncak bikin artis itu merau banyak uang karena penjualan album mereka selalu melambung setelah pertandingan. Tapi mereka emang dapat uang untuk menyiapkan acara itu jumlahnya bisa lebih dari 10 juta dolar atau 150-an miliar. Jadi lumayan juga ya. Masing-masing tim Super Bowl mendapat 108 bola, 54 untuk latihan, dan 54 lagi digunakan selama pertandingan. Jedha paruh waktu pertandingan NFL biasa adalah 12-15 menit. Tapi jedha paruh waktu di Super Bowl 20-30 menit tergantung penampilan artis. koin yang mereka lempar di pertandingan ke-44 untuk menentukan tim mana yang memulai kick-off sudah menghabiskan 11 hari di pesawat antariksa NASA yang mengorbit bumi. Untuk mastiin pertandingan selalu adil, harus ada 7 official dengan tugas berbeda di lapangan. Kamu bisa mengenalinya dengan baju garis-garis hitam putih mereka. Wasit utama adalah posisi tertinggi dan punya tanggung jawab terbesar. Lalu ada wasit kedua, wasit belakang, kepala hakim garis, wasit samping, hakim garis, dan wasit lapangan. Miami paling sering menjadi tuan rumah super... Jantungmu berdegu pencang dan tubuhmu terhuyung-huyung mencoba lari dari salah satu hewan terbesar yang pernah kamu lihat. Seekor reptil raksasa terus memburumu di belakang. Kamu mendengar gemerik cik air sungai di dekatmu, tapi kamu gak melompat ke situ. Semak dan dedaunan lebat terus menghalangi jalanmu. Tubuhmu terus tersungkur ke kubangan lumpur. Semua mata mengincarmu sebagai tangkapan dan kamu gak tahu lagi harus ngumpet di mana. Akhirnya, kamu nemu batang pohon berongga dan masuk ke dalamnya. Pengejarmu semakin dekat. Kamu bisa mendengar nafas berat dan derap kerasnya. Makin lama, makin dekat. Dari celah batang pohon, kamu melihat ekor besarnya terus berayun, merusakin semak dan tanaman kecil. Makhluk asing ini mulai mengendusmu seperti anjing di bandara. Di sampingmu ada serangga raksasa seukuran kucing. Huh, hapes banget sih. Kamu selalu takut ngelihat hewan merayap ini, tapi jaraknya sangat dekat dan tubuhnya sangat besar sampai-sampai fitur wajahnya bisa terlihat jelas. Serangga ini mengamatimu penuh selidik seakan-akan kamu punya mata ketiga. Kamu mau menjerit sejadinya, tapi suaramu tertahan. Lalu, tiba-tiba jumlahnya makin banyak. Kawanan hewan aneh ini terus menjentikan antenanya ke seluruh tubuhmu. Tuh, udah gak kuat lagi. Di situ gak cuma ada serangga, tapi juga ada lipan raksasa yang mulai merayap ke arahmu. Taringnya seukuran jempol. Saat keluar dari batang pohon, kamu langsung dihadang oleh monster raksasa itu. Dan langkahnya seketika terhati saat melihatmu gak bisa kabur. Cakar dan giginya seukuran pin bowling. Cukup ampuh untuk melukaimu sampai gak bisa tidur. Ia bersiap menyerangmu. Selamat datang di periode dan area paling membahayakan dalam sejarah manusia. Sahara, pertengahan zaman kapur. Tempat ini mulai muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu di area yang sekarang menjadi Afrika Utara. Dulu, benua ini sangat berlainan dan cuacanya juga sangat ekstrim. Badai dasyat sudah biasa terjadi dan suhunya sangat cukup api. Lalu, permukaan laut mulai naik. Airnya membanjiri wilayah kem-kem dan membentang dari Aljazeera dan Maroko sekarang. Jutaan tahun kemudian, tabrakan asteroid, erupsi gunung berapi, dan bencana alam lain memusnahkan areanya hingga memicu dinosaurus punah. Banyak orang mungkin akan menganggap Sahara sebagai tempat yang paling gak ramah di dunia. Tapi, saat masih ada pohon dan sungai, tempat ini justru lebih membahayakan. Sungai Raksasa yang terkenal ini merupakan sistem sungai besar yang membentang dari Mesir sampai Maroko di zaman now. Tanahnya datar dan gak banyak ditumbuhi vegetasi. Tapi disitu terdapat kehidupan, lebih tepatnya kehidupan yang mencekam. Raksasa Garang yang lagi kamu liatin itu adalah Teropode dan ia lagi berusaha menangkapmu. Coba deh, bayangin dinosaurus mirip T-Rex yang tingginya lebih dari 10 meter dan punya rahang besar. Seram. Dulu mereka menempati puncak rantai makanan. Karena itulah, tempat dan periode sejarah ini sangat unik. Penghuni seisi wilayahnya gak seimbang karena disitu ada lebih banyak dino predator daripada mangsa mininya. Jadi, gak ada cukup makanan. Para ilmuwan juga gak nemu banyak bukti terkait herbivora. Artinya, tempat ini mungkin pernah dipenuhi karnivora yang sewaktu-waktu bisa saling serang. Setelah cukup lama natap teropoda raksasa ini, kamu ngeliat ada bayangan di belakangmu. Tapi kamu takut untuk berbalik badan dan ngecek langsung. Tapi geramannya sangat keras hingga bikin kamu gemetaran. Saat akhirnya menoleh, kamu bisa ngeliat Spinosaurus. Nah, kamu tau kan kalau T-Rex selalu diunggul-unggulkan sebagai Raja Dinosaurus? Tapi kalau dino ini, mungkin kaisarnya. Tingginya sekitar 15 meter dan punggungnya ditumbuhi sisik seukuran manusia biasa. Lalu ada moncong mirip buaya, dengan gigi tajamnya. Kakinya kuat dan pendek. Dino ini lebih sering berburu ikan di sungai, tapi kenapa kamu malah kelihatan seperti taku ikan lezat yang sedang diburunya. Kedua monster ini saling berhadapan dan kamu terjebak di tengah-tengahnya. Tapi sebelum kamu menutup mata sambil pasrah, mereka malah saling serang dan numbangin pohon. Perlahan kamu menjauh, kemudian kabur. Makin jauh larimu akan semakin aman, kan? Salah, di tempat ini nggak begitu, karena kemanapun kamu pergi, pasti akan ada bahaya yang menghadang. Selama periode ini, bahaya terus mengepung dari darat, laut, dan udara. Mamalia kecil berlarian ke sana kemari nyari tempat sembunyi. Mereka harus hidup di bawah bayang-bayang predator bongsor untuk menghindari bahaya. Setelah lima menit lari tunggang-langgang, kamu sudah di luar hutan, kemudian sampai di daratan terbuka. Ya, salah langkah. Kamu nggak bisa ngumpet lagi. Tiba-tiba kamu mendengar pekikan. Saat menoleh ke belakang, kamu nggak ngeliat apa-apa. Yang ada cuma hamparan rumput pendek. Kemudian, kamu menengadah dan ngeliat burung raksasa. Tapi perawakannya mirip buaya terbang. Ada banyak pterosaurus besar yang mengepakan sayapnya di udara. Alanquasaharika adalah reptil terbang yang memangsa ikan di sungai. Sayapnya lebar, rahangnya panjang, dan tubuhnya seukuran bes kecil. Saat melihatmu, burung ini langsung menukik untuk menerkamu. Kamu terbirit-birit lagi, tapi kali ini sudah nggak ada tempat sembunyi. Tiba-tiba, cakar besar mencengkeramu dari belakang, dan tubuhmu mulai terangkat. Kamu pun kian melambung. Kalau saja kamu nggak takut, mungkin saat ini kamu akan menikmati keindahan sungai raksasa di bawahmu. Alanquas bermanufar seperti jatempur, kemudian terbang menuju pegunungan, menangkis semua rintangan. Kamu ngeliat sarang besar berisi Alanquas versi mini. Mereka kelaparan dan ukurannya sebesar kamu. Nggak sebanding sama sekali. Kamu nyoba kabur, tapi nggak bisa. Burung ini menjatuhkanmu ke tengah sarang lalu pergi. Kamu mencoba melindungi dirimu, tapi si kecil terus mematukmu. Waktumu sangat mepet, dan di bawah sana ada sungai. Kamu nggak tahu kedalamannya, tapi arusnya sangat kuat. Karena nggak punya pilihan lain, kamu menceburkan diri ke sungai, kemudian terseret arus. Kondisinya sudah aman. Kayaknya sih gitu. Bayangin, saat ini tahun 2021, dan kamu lagi menyusuri salah satu tempat paling panas dan paling kering di dunia, yaitu di tengah gurun Sahara. Di situ, kamu nemu fosil ikan besar. Ukurannya beragam, mulai dari yang kecil sampai sebesar bes. Hiu air tawar juga hidup di situ. Ini bukan sembarang ikan kecil, karena kalau dilihat dari giginya, ikan ini membahayakan. Kamu mungkin juga nemu penyu raksasa yang sedang berenang. Oke, kembali ke petualanganmu yang menantang. Untungnya, kamu berada di dekat sungai berpasir yang bisa kamu pakai untuk istirahat. Kamu mulai minum air sungai dan nyari tempat aman untuk bikin tenda. Setiap suara yang terdengar bikin kamu semakin was-was. Kamu duduk dan mulai menikmati ketenangan di bumi kuno. Saat akhirnya bisa nyantui, kamu melihat Spinosaurus di pinggir sungai. Kamu segera lari dan ngumpet di balik semak-semak. Tapi ia cuma melewati mu. Huh, semuanya aman terkendali. Jangan seneng dulu. Spinosaurus itu berbalik, menggoyangkan semak dan akhirnya melihatmu. Tapi tiba-tiba ada ledakan dasyat yang membuatnya tunggang-langgang. Kamu tersentak bangun, lalu nyalain lampu. Kucingmu menatapmu keheranan. Dino tadi kelihatan sangat nyata. Mungkin kamu udah nonton film dokumenter sebelum tidur deh. Semua ekosistem di pertengahan zaman kapur menggantungkan hidup dari sungai. Seperti semua peradaban kuno, saat itu peranan sungai sangat penting. Dan baru-baru ini para ilmuwan menemukan spesies ular baru yang telah punah tanpa diketahui keturunannya. Untuk memahami ekosistem kuno ini, mereka perlu banyak nyari tahu soal fosil. Bisa aja dua fosil yang berlainan saling berdampingan. Tapi umurnya terpaut jutaan tahun. Desa tersembunyi ini bernama Augashima. Letaknya tepat di tengah kawah gunung berapi. Kamu bisa menemukannya di Jepang bagian selatan di Mikronesia paling utara. Konon, ada gunung berapi yang meletus di Laut Filipina pada tahun 1780-an. Menyebabkan banyak kerugian bagi komunitas di sekitarnya. Setengah dari populasi berhasil lolos dari letusan besar itu dan kembali bertahun-tahun kemudian untuk membangun lagi desa mereka. Kini, sekitar 160 orang tinggal di sana dengan damai. Meski gunung berapinya masih dianggap aktif. Huacacina di Peru berada dalam kawasan salah satu iklim terkering di dunia. Meski begitu, ini adalah kota yang indah yang dikelilingi pohon palm rimbun. Tempat ini juga punya laguna yang kabarnya punya kasihat penyembuhan spesial. Permukiman ini terdiri dari 90 penduduk yang menjalankan usaha kecil. Sebagian besar dari mereka menggunakan pasir sebagai sumber daya utama. Beberapa menawarkan layanan seluncur pasir atau bahkan menyediakan makan malam mewah di padang pasir. Selama lebih dari 500 tahun, sekelompok kecil orang telah tinggal di sisi tebing puncak bernama Gunung Hijau. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil di Oman juga di seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk sampai ke permukiman ini adalah dengan berjalan kaki, naik ledai, atau naik kendaraan segala medan. Tempat ini bernama Al-Sogara dan kamu harus mendaki sekitar 20 menit menaiki tangga batu yang curam untuk sampai ke sana. Desa itu muncul saat penduduk setempat memahat rumah di batu gunung untuk melindungi diri dari badai dan dingin. Lima keluarga suku Al-Sharqi masih menyebut tempat ini sebagai rumah dengan total sekitar 25 orang. Banyak desa lain seperti ini bisa ditemukan di wilayah ini tapi Al-Sogara istimewa karena cuma ini yang masih berpenghuni. 14 tahun yang lalu belum ada listrik atau saluran telepon di sini. Jalan terdekat yang bisa kamu lalui berjarak 15 km. Karena tidak ada sekolah orang-orang harus belajar membaca dan menulis di rumah dari orang tua mereka. Sampai sekarang penduduk desa di sini melanjutkan praktik tradisional mereka yaitu membangun rumah dengan memahatnya langsung ke batu gunung. Salah satu permata Yunani yang paling indah adalah Monemphasia sebuah kota kastel yang terletak di Tenggara Peloponesa. Kota ini dirancang agar tidak terlihat dari daratan utama untuk perlindungan tambahan. Kamu hanya bisa melihatnya dari laut dan untuk mencapainya kamu harus mengikuti jalur sempit yang menghubungkannya dengan daratan. Dan dari sanalah namanya dibuat karena artinya adalah satu jalur. Monemphasia dibangun pada abad pertengahan diukir secara eksklusif di batu gunung. Kini banyak rumah tua telah diubah menjadi rumah penginapan dan hotel mewah. Bukan cuma arsitekturnya yang menakjubkan dan terpelihara dengan indah, tempat ini juga dikelilingi perairan yang jernih. Kota tanpa jalanan, mari kita singgah ke Gate Thorn di Belanda. Kita akan berpergian naik perahu di sini. Kota ini sangat damai. Mungkin karena semua orang di sini bepergian lewat kanal air, bahkan surat juga dikirim lewat air. Karena tak ada lalu lintas dan orang-orang jarang bepergian, kota ini benar-benar hening. Begitu heningnya, suara paling keras yang bisa didengar adalah suara bebek yang sesekali terdengar. Tempat berikutnya awalnya dimulai sebagai set film, tapi Hobbiton di Selandia Baru masih ada bahkan setelah pembuatan film The Lord of the Rings dan The Hobbit Rambung. Tur ke kota yang menawan ini masih tersedia. Ada sekitar 44 lubang Hobbit meski hanya sebagian yang terbuka untuk umum. Desa Tebing Terpencil, Gaza Dalar, di Kepelawan Baru, cuma berpenduduk 11 orang. Tempat ini dikenal akan air terjunnya yang indah yang jatuh langsung ke samudera Atlantik. Kamu cuma bisa ke sana dengan jalan kaki dan mendaki gunung. Itu pun belum lama ini. Namun, sebuah terowongan telah dibangun baru-baru ini membuat tempat itu mudah diakses dengan mobil. Musikal Popeye tahun 1980-an punya latar khusus yang dibangun di Malta. Latarnya ini tidak dibongkar setelah syutingnya selesai. Dan desa Popeye kini menjadi rumah bagi beberapa bangunan kayu berwarna indah dan sekelompok aktor. Ada banyak kegiatan seru di sana seperti menonton pertunjukan teater, naik perahu, pengundin museum, atau sekadar menjelajahi desa kreatif ini. Desa tertua dan paling banyak difoto di Austria bernama Hallstatt. Ini adalah permata Eropa yang tersembunyi dengan bangunan tua yang terpelihara indah dan danau garam bawah tanah. Ini juga merupakan rumah bagi museum dengan artefak berusia 7.000 tahun dan tambang garam tertua di dunia. Fort Porton di Belanda adalah bangunan kecil berbentuk mirip bintang. Bukan cuma kreatif, tempat ini dibangun seperti ini untuk tujuan pertahanan. Ini memberi keuntungan strategis bagi para penjaga benteng karena mereka bisa memandang 360 derajat ke segala arah. Saat ini, konstruksi ini terpelihara dengan sempurna termasuk bangunan-bangunan tua, jalanan berbatu, kincir angin kayu, dan jembatan-jembatan canggih. Di Maroko, ada desa tanah tradisional yang seluruhnya terbuat dari batu bata. Kamu bisa menemukannya di lembah dekat pegunungan Atlas, 50 km dari bukota Maroko. Pedagang yang mengikuti jalur perdagangan Trans Sahara melewati kota ini membawa rempah-rempah dan emas. Karena jalur perdagangan menjadi makin kurang populer, banyak dari benteng ini ditinggalkan dan sekarang menjadi peninggalan yang dilestarikan. Ini adalah salah satu tempat terbaik untuk bermain ski di dunia, tapi masih tersembunyi dari kalayak luas. Tak heran jika penduduk setempat menyebutnya Sisi Rahasia Lembah. Terletak di Austria, desa kecil Wald hanya punya beberapa ratus penduduk. Tempat ini bukan cuma desa paling bersalju di bumi, tapi juga punya akses ke salah satu lereng ski terbesar di dunia. Popularitasnya lumayan meningkat pada tahun 2013, saat pembangunan jalan berkecepatan tinggi selesai di dekat sana. Brano di Italia adalah salah satu pulau paling warna-warni di dunia. Karena warnanya yang cerah, daerah ini hampir mirip daerah tropis. Ada banyak perairan hijau zamrut, rumah-rumah indah, dan menara lonceng abad ke-17. Tradisi pembuatan rendahnya membawa Leonardo da Vinci ke pulau itu pada tahun 1400-an. Dia membeli sepotong kain di sana, lalu menggunakannya untuk desain kubah Milan yang terkenal. Kalau kamu punya paspor Inggris, kamu pasti akrab dengan kota kecil by Burry yang indah karena pemandangannya ada di tanda pengenalmu itu. Ini adalah salah satu kota paling menawan di Eropa karena terdiri dari bangunan batu yang berdiri di sungai Kold. Foto di paspor Inggris adalah Arlington Row, deretan pondok penenun yang berasal dari abad ke-14. Kota Kuberpidi di Australia sebagiannya berada di bawah tanah. Semua ini dimulai pada tahun 1915 saat deposit opal ditemukan di sana. Sampai saat ini, kota ini masih menjadi tambang opal terbesar di dunia. Orang-orang yang tinggal di sana mengetahui bahwa akan lebih nyaman bagi mereka untuk tetap berada di bawah tanah karena suhu di luar bisa mencapai 50 derajat celcius. Jadi, permukiman ini sekarang punya toko dan galeri bawah tanah. Kuberpidi juga merupakan rumah bagi hotel bawah tanah bintang empat pertama di dunia. Untuk mengunjungi lokasi paling terpencil di seluruh dunia ini, kamu harus bersiap untuk perjalanan yang cukup jauh. Jika kamu bepergian dari Amerika Serikat misalnya, rute termudah ke sana adalah penerbangan selama 15 jam ke Kapton, Afrika Selatan. diikuti dengan naik perahu selama 6 hari. Setelah itu, barulah kamu sampai di Tristan Dekunnya. Atau kamu bisa melakukan pelayaran selama sebulan melintasi Samudera Atlantik Selatan. Tinggal pilih aja, kamu wajib membuat rencana matang karena hanya ada 9 perjalanan perahu ke pulau itu setiap tahunnya. Pulau itu sendiri hanya sepanjang 11 kilometer. Terletak tepat di tengah Samudera Atlantik Selatan. luasnya cuma 97 kilometer persegi. Ketiga ratus penduduk di sini semuanya petani. Mereka punya internet tapi sangat lambat. Tapi nggak ada jaringan telepon atau surat gabar lokal di sini. Penduduk pulau ini berbicara dengan dialek Inggris yang paling sedikit digunakan orang-orang di dunia. Yuk main tebak-tebakan. Aku bakal nyebutin tempat wisata yang ada dalam daftar keinginanmu. Macu Picu, Kolosium, Petra, Taj Mahal, paling enggak salah satunya benar kan? Jujur, aku baru saja menghapusnya dari daftar 7 Keajaiban Dunia Baru. Daftar itu resmi selesai pada tahun 2007 setelah pemungutan suara di seluruh dunia. Terus, daftar yang lama gimana? Ya, daftar itu disusun pada abad kedua sebelum masehi dan cuma ada satu objek yang saat ini masih berdiri, Piramida Agung Giza. Yuk kita kemasi tasmu, kita akan pergi ke Peru, rumah dari Macu Picu yang perkasa. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1911, penjelajahnya mengira telah berhasil menemukan kota Inca yang hilang. Beberapa dekade kemudian, ternyata itu bukan kota yang sama. ditambah lagi masih ada tiga keluarga petani yang tinggal di sana, jadi gak bisa dikatakan hilang dan terlupakan. Gak heran mereka suka tinggal di sana, batu-batu yang mementuk bangunan itu dipotong dengan sangat presisi dan tersusun rapat. Kamu bahkan gak bisa memasukkan kartu kredit di celahnya. Hal ini telah menyelamatkan kota ini dari beberapa gempa bumi yang serius yang biasa terjadi di sini. Bangunan-bangunan itu hanya bergoyang-goyang mengalami semua guncangan dan kemudian kembali ke tempatnya. Dan karena cara penataannya, kamu bisa melihat matahari terbit atau terbenam tepat di belakang puncak-puncak penting pada hari-hari penting bagi suku Inka. Lebih dari setengah, yakni 60% dari semua konstruksi di Machu Picu dilakukan di bawah tanah, jadi kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Bagian terbaiknya adalah masih banyak hal yang bisa ditemukan kalau kamu ingin mencatatkan namamu dalam sejarah. Perhentian kita selanjutnya adalah di Semenanjung Yucatan di Meksiko. Chichen Itza yang megah berdiri di sini selama lebih dari 1.500 tahun. Bangunan ini memiliki persis 365 anak tangga. Kamu bisa menghitungnya saat pergi ke sana lain kali kalau kamu tidak percaya. Suku Maya yang membangun semuanya itu sangat menyukai astronomi, jadi tidak heran kalau mereka membuat anak tangga sebanyak jumlah hari dalam setahun. Selain itu, kalau kamu berada di sana saat titik balik musim semi atau musim gugur, kamu akan melihat bayangan yang dihasilkan matahari terbenam. Bayangannya terlihat seperti ada ular yang menuruni tangga. Ular berbulu adalah salah satu dewa penting di Meksiko kuno. Chichen Itza dulunya adalah pusat kota yang sibuk. Kota ini mengalami pasang surut dan pada saat bangsa Spanyol tiba, di abad ke-16, kota ini sebagian besar ditinggalkan. Foto pertama tempat ini yang kita punya berasal dari akhir abad ke-19 sepertinya ada lebih banyak vegetasi di atas piramida bertingkat itu pada tahun 1892. Satu-satunya sumber air tawar di iklim kering ini adalah senot atau lubang runtuhan yang berisi air. Ada empat senot yang terlihat dan piramida kuil ini kemungkinan besar berdiri di atas senot lainnya. Para arkeolog sedang mencari terowongan untuk memasukinya. Untuk melihat keajaiban berikutnya, kamu harus siap berbagi dengan sekitar 15.000 orang lainnya jumlah orang yang mengunjungi patung Kristus yang penebus setiap harinya. Patung ini berada di atas gunung Corcovado dan beratnya sekitar 635 ton. Pasti sulit deh untuk mengangkatnya sampai ke atas sana. Sebenarnya, patung itu terdiri dari beberapa bagian. seorang pematung Perancis Paul Lendowski membuat beberapa bagian patung itu dari tanah liat. Kepala dan tangan dibuat dalam ukuran penuh dan tubuh akan dibuat lebih besar di tempat. Bagian-bagian patung dipotong menjadi kubus dan kemudian dicor ke dalam beton dan disatukan. Para pekerja menyiapkan semen di tempat dan memindahkan semua peralatan dengan kereta kecil yang digunakan wisatawan untuk naik ke atas bukit. Patung ini adalah bukti terbaik bahwa petir menyambar di tempat yang sama lebih dari satu kali. Pasti karena posisinya yang berada di punca gunung, jari-jari, kepala dan alisnya rusak karena badai. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan pergi ke Agra, India. Iya, untuk melihat Taj Mahal, bangunan merah muda yang indah itu. Eh, tunggu, bukannya warnanya putih. Taj Mahal sebenarnya berubah warna tergantung pada waktu. Bangunan ini terlihat merah muda pucat atau abu-abu mutiara saat matahari terbit, putih bersih di siang hari dan saat matahari terbenam, warnanya berubah menjadi oranya perunggu. Di malam hari bahkan mungkin tampak biru bening dan itu bukan satu-satunya ilusi optik di sini. Begitu kamu bergerak menuju gerbang utama, bangunan ini tampak sangat besar. Tapi semakin kamu mendekatinya, semakin kecil tampilannya. Minaret-minaretnya atau menaranya di kedua sisi mungkin tampak berdiri tegak lurus, tapi pada kenyataannya menara-menara itu condong keluar. Hal ini dilakukan untuk keseimbangan estetika dan juga untuk mencegah menara jatuh ke bangunan utama jika terjadi gempa bumi. Untuk konstruksi yang selesai dibangun, pada abad ke-17, Raj Mahal masih terlihat seperti baru. Itu karena bangunan ini secara teratur mendapatkan perawatan spa. Mereka menggunakan masker lumpur wajah yang tepat yang merupakan resep tradisional untuk menjaga pancarannya. Duh, aku jadi lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Gimana kalau kita pergi ke Italia dan makan pasta? Bercanda, deng! alasan sebenarnya tentu untuk melihat Colosseum. Nama aslinya adalah Flavian Amphitheater karena dibangun oleh dinasti Flavia. Nama barunya kemungkinan besar diambil dari patung perunggu kaisar Nero yang pernah ada di sebelah bangunan tersebut. Model patung tersebut adalah Colossus dari Rodos. Selama hampir 2000 tahun, Colosseum telah mengalami setidaknya 3 kali kebakaran besar dan 4 kali gempa bumi. Bangunan ini telah mengalami kerusakan, perbaikan, dan pembangunan kembali berkali-kali. Konstruksi yang mengagumkan ini pernah menampung hingga 80 ribu penonton. Yang mereka tonton belum tentu sekejam yang digambarkan oleh Hollywood. Sebagian besar pertandingan gladiator berlangsung di bawah aturan yang ketat. Kadang-kadang publik akan bosan dengan pertunjukan itu dan para peserta akan keluar dari arena. Setelah Colosseum berhenti berfungsi sebagai arena untuk pertunjukan yang menakutkan itu, tempat ini digunakan sebagai pemakaman, tempat ibadah, perumahan, bengkel kerja untuk pengrajin dan pedagang, rumah ordo religius dan kasil berbenteng. Sekarang tempat ini terbuka untuk umum dan kamu bisa melihat labirin bawah tanahnya. Siap untuk keajaiban berikutnya? Ini adalah kota Petra yang hilang. Atau lebih tepatnya, kota yang ditemukan kembali yang dulunya sangat kaya dan hidup, kemudian ditinggalkan dan ditemukan kembali pada tahun 1812. Seluruh kota ini terbuat dari batu pasir dan meskipun berada di padang pasir, kota ini pernah mengalami hujan yang cukup deras, namun kota ini telah bertahan selama 2.000 tahun berkat beberapa pekerja terampil. Pemindaian laser modern menunjukkan bahwa mereka memasang tangga raksasa ke dalam gunung untuk memeriksa kualitas batu dan mengukir bangunan tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Dan bagaimana orang-orang ini bertahan hidup di padang pasir tanpa air? Orang Nabatea yang tinggal di sini mengembangkan sistem saluran, bendungan, dan waduk yang rumit untuk memastikan mereka punya cukup cairan yang penting sepanjang tahun. Kalau kamu hobi jadi Indiana Jones, masih banyak hal yang bisa ditemukan di Petra ini. Para arkeolog percaya bahwa kita baru mengetahui 15% dari kota ini sekarang dan sisanya masih tersembunyi di bawah tanah. Yuk kita akhiri tur kita dengan proyek buatan manusia terbesar di dunia. Yap, maksudku adalah Hei, lihat nih. Secara teknis, kamu bisa tinggal di Menara Eiffel asal nggak keberatan menempati apartemen sempit. Gustav Eiffel mendesain menara ini dilengkapi apartemen pribadi untuk dirinya sendiri tepat di puncak konstruksi itu. Dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan baik dan rapi dengan semua perabot yang diperlukan. Sekarang, apartemen ini ditempati dua manekin. Manekin Eiffel sendiri dan temannya yang sama terkenal, Thomas Edison. Turis boleh melihat sekilas apartemen itu jika mereka membeli tiket ke puncak menara. Jika kamu pernah melewati Trafalgar Square, pasti kantor polisi terkecil di London ini terlewatkan karena letaknya tersembunyi di balik tiang lampu. Alasan kantor polisi didirikan di situ pada tahun 1926 adalah agar petugas polisi bisa dekat dengan rapat-rapat umum. Rapat umum sering terjadi di area itu. Sebagian orang bahkan bilang kantor polisi ini dulu dilengkapi telepon yang terhubung langsung ke Scotland Yard. Lokasi ini sekarang dipakai untuk menyimpan alat kebersihan jadi gak banyak yang bisa dilihat di sana kecuali beberapa alat pel. Grand Central Station salah satu stasiun New York tersibuk punya tempat tersembunyi bagi pelancong. Ada beberapa lapangan tenis di tempat rahasia bernama Annex. Area ini dulu tempat berbagai hal dari studio rekaman sampai galeri seni. tapi saat ini dikenal sebagai klub tenis Vanderbilt dan bisa dikunjungi umum. Seperti halnya Tuan Eiffel, produser Samuel Lionel Roxy Roteveld mendesain apartemen tersembunyi untuk dirinya sendiri di tempat hiburan Radio City Music Hall di New York. Dia juga minta apartemen itu yang sekarang disebut Roxy Suit untuk dihias dengan gaya art deko. Tinggi langit-langit apartemen ini 6 meter yang tertutup daun emas dan dinding-dindingnya memakai tirai mewah dari lantai sampai langit-langit. Sekarang cuma penampil Radio City dan tamu VIP yang bisa mengunjungi lokasi ini. Kamu juga bisa menyewanya, tapi konon harga sewanya sangat tinggi. Simbol paling terkenal Roma, Colosseum, memiliki terowongan rahasia yang tersembunyi di bawah lantainya. Di masa lalu, bangsa Romawi kuno memakai lorong ini untuk mengurung hewan liar seperti singa, harimau, gajah, dan beruang karena hewan-hewan ini dipakai untuk pertarungan gladiator dan jenis-jenis hiburan lain. Terowongan ini dibuka sejak 2010 bersama sistem perpipaan Colosseum. Pada masanya, itu kemajuan teknologi dengan fitur keran minum, bahkan toilet. Sebagian orang mengkritik dibukanya terowongan rahasia ini. Mereka percaya ini akan memengaruhi struktur bangunan karena ramainya lalu lintas pengunjung. Gedung Empire State dikatakan memiliki 102 lantai, tapi itu nggak benar. Sebenarnya gedung ini punya lantai ke 103 yang rahasia. Jalan masuknya melalui tangga tersembunyi yang ada di lantai 102. Tapi seringnya, lantai ini disediakan bagi para insinyur bangunan dan selebritas. Itu belum semua. Lantai 103 ini mengarah ke kapsul gedung Empire State, yaitu kubah terkenal gedung itu. Salah satu tengara paling kenamaan Amerika memiliki ruang tersembunyi misterius. Jika catatan sekarang benar, ada ruang rahasia di belakang patung kepala Abraham Lincoln di Gunung Rushmore. Ruang ini dimaksudkan untuk menyimpan artefak dan dokumen terkait sejarah Amerika seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Sekarang, kita tahu berbagai dokumen penting ini disimpan di lokasi lain dan ruang di Gunung Rushmore tetap nggak bisa diakses publik sampai hari ini. Mungkin ini ruang video game untuk para penjaga taman. Atau bukan? Diselesaikan antara 2550 dan 2490 sebelum masehi, Piramida Besar Giza adalah sisa-sisa terakhir tujuh keajaiban dunia dari dunia kuno. Dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi dinasti keempat Firaun Mesir Kufu, piramida ini dilengkapi galeri besar, kamar raja, dan kamar ratu. Tapi itu belum semua, karena baru-baru ini sebuah kamar rahasia ditemukan di sini. Dijuluki ruang hampa besar, mirip kepalaku, panjang ruangan lapang ini hampir 30 meter. Fungsi utamanya masih diperdebatkan, tapi beberapa arkeolog percaya ruang ini dipakai sebagai jalan internal untuk membantu pembangunan struktur masif itu. Castle Cinderella adalah atraksi utama di Disney World Orlando, Florida, yaitu suatu area yang disebut Magic Kingdom. Castle ini memang memiliki ruang tersembunyi yang dinamakan Cinderella Suite. Ruang ini awalnya dimaksudkan untuk tempat tinggal Walt Disney dengan keluarganya. Dia meninggal tahun 1966 dan nggak pernah melihat hasil akhirnya. Ruang ini akhirnya selesai tahun 2006. Sejak itu, ruang ini cuma dibuka beberapa kali saja dan hanya untuk pengunjung yang diundang perusahaan Disney. Grand Central bukan satu-satunya stasiun kereta yang memiliki fitur tersembunyi. Italia punya Milano Centrale, stasiun kereta api terbesar kedua di negara itu. Lebih dari 320 ribu penumpang melewati dinding ini tiap hari, tapi sebagian besar nggak pernah melihat pintu-pintu tertutup di dinding sampai stasiun yang menuju Royal Pavilion. Area modern yang didesain sebagai ruang tunggu keluarga kerajaan. Pavilion itu memiliki dua aula besar yang terbagi dua lantai dengan perabotan mewah, marmer bergaya, semua dihiasi patung-patung kerajaan. Patung Liberty punya ruang tersembunyi. Coba tebak, letaknya di mana? Diobor patung itu. Sayangnya, ruang ini nggak dibuka untuk umum sejak ditutup pada tahun 1916. Sebuah kamera dipasang di sini pada tahun 2011 agar orang bisa menikmati siaran langsung pemandangan indah dari sana. Patung Leonardo da Vinci yang berlokasi di bandara Viumicino Leonardo da Vinci, Roma pertama kali terungkap tahun 1960. Baru-baru ini patung ini direnovasi. Salah seorang pekerja menemukan sesuatu yang misterius dalam proses ini. Sebuah lubang kecil di tengah patung di ketinggian sekitar 9 meter. Setelah dibuka dengan hati-hati ditemukan dua perkamen di dalamnya. Ditulis dalam bahasa latin klasik. Dokumen pertama menguraikan sejarah area yang sekarang menjadi lokasi bandara itu. Perkamen lain berisi daftar orang-orang yang menghadiri peresmian patung itu. Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington DC memiliki fasilitas olahraga di mana panitera, polisi yang tidak bertugas dan pegawai Mahkamah Agung lain bisa main bola basket. Gedung itu berlokasi di lantai teratas dari gedung yang dijuluki Mahkamah Tertinggi di Daratan. Permisi, aku mendribel bola dulu. Klub 33 Disneyland berlokasi di bagian Taman Hiburan New Orleans Square di Anaheim, California. Klub eksklusif ini cuma memiliki 500 anggota dan diresmikan tahun 1967. Tujuannya untuk menghibur para selebritas, politisi, dan sponsor. Dekorasinya milik Walt Disney sendiri dan istrinya. Layanan di sini sangat mahal. Anggota harus membayar 374 juta rupiah untuk bergabung di klub. Dan kemudian biaya tahunan antara 179 rupiah sampai 374 juta rupiah. Pintu masuk ke klub itu mudah terlewatkan karena tersembunyi di belakang pintu dengan satu plat emas berukiran angka 33. Klub ini direnovasi tahun 2014. Mereka memindahkan pintu masuk ke lokasi yang makin rahasia tapi orang masih bisa melihat pintu masuk yang lama di tempat aslinya. Kota New York punya sejumlah perpustakaan umum dengan apartemen tersembunyi. Para karyawan dan keluarga mereka bisa tinggal di kamar tersembunyi itu yang berlokasi di bagian atas dari banyak perpustakaan umum. Sekarang kebanyakan tempat ini menjadi tempat penyimpanan atau ruang kosong. Tapi beberapa di antaranya terbuka untuk umum. Seperti milik proyek renovasi apartemen seharga 65,9 miliar di cabang Washington Heights. Tempat ini diubah dari ruangan lama dan berdebu seluas 348 meter persegi menjadi area khusus bagi remaja dan pusat teknologi yang juga dilengkapi ruangan untuk berbagai program pendidikan untuk dewasa. Keren! Bayangkan kamu baru saja memenangkan tiket keliling dunia untuk mengunjungi landmark paling terkenal di planet ini. Menyenangkan bukan? Tapi ada satu catatan kamu mungkin akan mengunjunginya untuk terakhir kalinya dalam hidupmu. Itu karena landmark-landmark ini terancam lenyap dalam masa hidup kita. Astaga! Hah! Paris Kota Cinta Bagi mata modern kita sulit membayangkan kota ini tanpa landmark paling terkenalnya yaitu Menara Eiffel Tapi tentu saja menara ini tidak ada sejak dulu kalah. Gustave Eiffel arsitek menara ini ditunjuk untuk menampilkannya pada pameran dunia tahun 1889. Tapi menara yang dijuluki Iron Lady itu seharusnya hanya berdiri selama 20 tahun. Setelah itu menara ini akan dihancurkan. Hanya saja hmmm rencana ini tidak pernah terlaksana. Menara ini tidak dirobohkan karena ada antena yang dibangun di bagian atas menara dan antena ini menghantarkan sinyal nirkabel. Tapi ada satu masalah. Menara ini terbuat dari besi dan seiring waktu serta cuaca buruk yang sering terjadi di Paris besi akan rusak dan berkarat. Dan karat ini membuat besi menjadi lemah hingga akhirnya bisa retak. Dan jika sebuah menara yang seluruhnya terbuat dari besi mulai retak kamu tahu apa artinya. Gak ada lagi foto selfie makan croissant di depan menara Eiffel. Tampaknya pemerintah Perancis menyadari hal ini. Tapi alih-alih memperbaiki seluruh menara mereka hanya mengecat karatnya saja. Perhentian selanjutnya adalah Roma yang indah. Kamu ke sini untuk mengunjungi tebakanmu benar Kolosium salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di dunia. Dulu para gladiator beraksi di sana. Nah sebaiknya ucapkan Arrivederci sekarang selagi bisa. Seperti banyak monumen kuno lainnya Kolosium terancam lenyap. Bangunan ini sudah berdiri selama hampir 2000 tahun sejak diresmikan oleh Kaisar Vespasianus. Namun karena terpapar cuaca buruk setiap tahun monumen ini semakin rapuh. Masalah utamanya adalah salju. Ketika salju menyelimuti Kolosium air yang membeku meresap ke dalam celah-celah bebatuan dan membuatnya menggembung. Sama seperti saat menaruh kaleng soda di freezer dan bagian bawahnya menyembul keluar. Memang salju jarang turun di Roma tapi suhu di bawah 0 derajat Celsius pun bisa menyebabkan kerusakan parah pada kolosium. Dan karena kita nggak bisa mengendalikan cuaca nggak ada yang tahu sampai kapan kita bisa melihat keindahan ini. Setelah naik pesawat ke India kamu tiba di Taj Mahal. Bangunan ini bahkan lebih memukau saat dilihat secara langsung daripada di foto. Taj Mahal adalah salah satu dari tujuh keajaiban dunia modern. Tapi kamu mungkin bertanya kenapa bangunan ini terancam hilang? Monumen ini selesai dibangun pada tahun 1643 dan dibuat dari marmer putih murni sebagai hadiah dari Kaisar Syah Jahan untuk istri tercintanya. Kalau kemeja putih kita saja bisa kotor hanya dengan melangkah keluar rumah, bayangkan sebuah monumen terbuka yang sudah berdiri lebih dari empat abad. Taj Mahal terletak di kota Agra tepat di samping sungai Yamuna. Selama bertahun-tahun wilayah ini menjadi sangat tercemar dan semua polusi ini menyebabkan kerusakan pada Taj Mahal. Mahkamah Agung India sudah memperhatikan masalah ini selama bertahun-tahun dan mengatakan monumen ini berubah warna menjadi kehijauan dan coklat. Jadi pihak otoritas tinggi menyatakan pemerintah setempat harus merestorasi Taj Mahal sepenuhnya atau mereka akan menutupnya atau lebih buruk lagi menghancurkannya. Demi kebaikan umat manusia kuharap mereka memutuskan untuk merestorasinya. Kalau enggak maka hanya akan tersisa enam keajaiban dunia. Ah akhirnya kamu sampai di Amerika Selatan lebih tepatnya kini kamu berada di wilayah Pegunungan Peru. Kalau enggak terbiasa berada di ketinggian kamu mungkin akan sedikit pusing tapi semua itu sepadan saat melihat reruntuhan suku Inka yang memukau di Machu Picchu. Kota ini terletak di ketinggian lebih dari 2.100 meter di atas permukaan laut dan enggak ada yang tahu bagaimana suku Inka membangun desa yang begitu kompleks. Itulah kenapa situs ini menarik sekitar 440 ribu pengunjung setiap tahunnya. Tapi karena peraturannya tidak terlalu ketat situs ini juga perlahan-lahan mengalami kerusakan. Machu Picchu mungkin korban dari apa yang disebut sebagai over tourism. Kalau melihat cuplikan video dari situs ini pada hari biasa saja pengunjungnya sudah penuh sesak dan meskipun kota ini terbuat dari batu-batu yang cukup kokoh tetap saja rentan terhadap erosi baik akibat ulah manusia maupun cuaca. Ampun sepertinya itu kabar buruk. Ada satu lagi monumen batu yang perlu kamu coret dari daftarmu. Kamu bisa menebak yang mana? Ya Stonehenge terletak di perbukitan Wilshire, Inggris. Stonehenge sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun lalu. Tidak ada yang tahu kapan persisnya dibangun tapi dengarkan dulu. Kalau satu-satunya penyebab kerusakan monumen ini adalah erosi maka akan butuh waktu jutaan tahun sebelum monumen ini lenyap. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Sejak tahun 1995 ada beberapa proposal dari pemerintah Inggris untuk membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Inggris bagian Tenggara dan Barat Daya. Masalahnya terowongan tersebut melintas di bawah Stonehenge dan bisa saja mengguncang fondasi situs tersebut. Wah bahaya! Sejak proyek ini diusulkan para pemerhati monumen setempat telah mendirikan aliansi Safe Stonehenge untuk mengamankan monumen ini. Mereka sangat yakin proyek seperti terowongan ini akan sangat merusak situs tersebut. Ah, Mesir! Kali ini untuk tiba di tempat tujuanmu kamu bepergian dengan bergaya. Maksudku menunggangi unta. Tentunya cuma untuk foto-foto saja. Tapi kenapa kamu ke sini? Kamu datang untuk melihat Swings Agung. Itu loh yang hidungnya patah. Swings juga dibangun jauh di masa lalu. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dan pada masa itu mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Yaitu batu kapur. Kini beberapa peneliti percaya bahwa cuaca ekstrim bisa merusak batu-batu kapur Swings. Batu-batu ini merupakan jenis batuan yang sangat berpori. Sehingga air dengan mudah menyusup ke dalamnya dan membuat erosi terjadi lebih parah dan lebih cepat. Air juga datang dari bawah. Tidak seperti piramida Giza, Swings Agung diukir langsung dari batuan dasar. Dan tepat di bawah monumen ini terdapat dasar sungai yang juga merembes ke dalam Swings. membuatnya semakin rapuh. Semoga saja Mesir tidak dapat banyak curah hujan dalam beberapa abad ke depan. Semoga saja kamu membawa pakaian renang karena ini saatnya menyelam jauh ke dalam laut mati. Tapi kamu mungkin tidak akan menyelam terlalu dalam karena kandungan garam dalam airnya sangat tinggi. Kamu mungkin hanya bisa mengapung. Fakta menarik nih, laut ini 10 kali lebih asin dari samudera. Mungkin sedikit ironis bahwa laut mati terancam lenyap. Tapi itu benar, permukaan danau ini turun 1,2 meter setiap tahunnya. Ini berkaitan dengan salah satu anak sungai utama di laut tersebut. Anak sungai adalah sungai yang mengalir ke perairan yang jauh lebih besar. Yang jadi masalah, wilayah ini tidak begitu kaya akan air tawar. Jadi, beberapa otoritas lokal akhirnya mengalihkan anak sungai yang lebih kecil untuk keperluan dasar masyarakat. Namun, setiap tindakan pasti ada imbasnya dan kini laut mati tengah menghadapi sejumlah permasalahan. Kembali ke Amerika Serikat saat mengunjungi kota yang gak pernah tidur. Dan kalau sudah memahami perjalanan ini, kamu pasti sudah tahu landmark yang akan kita kunjungi. Kenapa dunia masih membahas patung yang cuma berdiri selama 54 tahun? Lebih dari 2000 tahun lalu, apa yang bikin konstruksi kuno berkesan ini begitu unik? Hingga kita masih mendiskusikannya? Aku bicara tentang Kolosus di Rodos. Tentu saja, patung ini dianggap salah satu dari tujuh keajiban dunia kuno bersama Piramida Besar Giza atau Taman Gantung Babylonia. Ada banyak misteri yang menyelimuti patung kuno ini. Tapi yuk, kita lihat sebagian faktanya dulu. Yang kita tahu pasti adalah penduduk lokal Rodos memulai proyek masif ini begitu pengepungan bangsa Makedonia atas pulau mereka berakhir. Dengan kata lain, ini adalah cara mereka memberi penghormatan kepada para dewa untuk kemenangan mereka. Dengan memakai banyak material yang ditinggalkan bangsa Makedonia, mereka mulai membangun Kolosus yang diperkirakan butuh waktu sekitar 12 tahun. Kebanyakan deskripsi kontemporer tentang patung itu setuju bahwa patung ini berdiri setinggi kira-kira 32 meter. Sebagai pembanding, itu sekitar seukuran patung Liberty hari ini yang tingginya 46 meter. Kelihatannya mungkin tidak terlalu tinggi. Maksudku, patung Liberty sekarang ini ada di peringkat 52 sebagai patung tertinggi di dunia. Yang paling tinggi adalah patung persatuan di India yang berdiri dengan bangga setinggi 182 meter. Tapi bagi zaman kuno, itu capaian yang cukup bagus. Tapi apakah hubungan antara kolosus di Rodos dengan patung Liberty cuma ketinggian yang mirip? Nggak juga. Kita tahu pasti bahwa orang juga menyebut Lady Liberty sebagai kolosus modern. Karena kedua patung itu dibangun sebagai simbol pembebasan. Bahkan ada sebuah lempengan yang ditaruh di dalam tumpuan patung New York itu yang berisi bait pertama soneta. Yang artinya, kolosus baru tidak seperti raksasa kuningan Yunani yang tersohor. Untuk membangun patung kolosus masif ini, mereka jelas butuh banyak perunggu. Beberapa catatan kuno bahkan menyatakan patung ini butuh 12 hingga 13 ton perunggu. Bahkan bagi zaman modern, ini jumlah yang banyak. Tapi saat itu, mereka menyebut ini operasi yang menyebabkan industri perunggu di seluruh dunia. Orang yang ditugaskan untuk memujukkan patung itu adalah Cares dari Lindos, Pemahat Lokalinani. Seluruh konstruksi dibangun sejak tahun 294 sampai 282 sebelum Masehi. Tapi sayang, Cares gak pernah bisa melihat hasil akhirnya. Kita gak tahu pasti kenapa itu terjadi. Tapi beberapa catatan mengklaim pembangunan kolosus di Rodos menyebabkan kebangkrutan total kepadanya karena dia gagal memperkirakan biaya patung masif itu. Tapi aku gak menyalahkan dia. Belum ada seorang pun yang pernah membangun sesuatu yang sebesar itu sebelumnya. Tapi, kita masih belum tahu pasti bagaimana cara membangun patung sebesar ini di masa itu. Mereka gak punya sedikitpun alat kayak punya kita sekarang, kayak eskavator atau lift. Beberapa catatan kuno mengatakan mereka harus menciptakan metode baru untuk membangunnya. Ini semua dilakukan di lokasi, disatukan keping demi keping. diduga mereka membagi patung jadi banyak bagian yang berbeda. Dan yang pertama dibangun adalah kakinya. Begitu tiap bagian jadi, gundukan tanah besar ditaruh di sekitarnya agar mereka bisa mengerjakan bagian atasnya. Tapi, catatan ini dibuat lebih dari 100 tahun setelah kolosu selesai. Jadi, kita gak tahu pasti tentang akurasi informasi ini. Dalam 12 tahun itu, penduduk lokal Yunani bekerja tanpa henti untuk membangun kolosus di Rodos. Mereka memulai dari dasar marmer putih yang mereka taruh di kaki patung. Lalu, mereka melanjutkan dengan semacam rangka besi di mana mereka menempelkan lempengan perunggu. Tapi, kenapa mereka memilih perunggu? Itu lebih karena alasan praktis. Karena perunggu lebih kuat dari besi dan juga tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Apalagi, jika dipikir-pikir patung ini berlokasi sangat dekat dengan laut hingga udara di sekitarnya sangat asin. Karena itu, mereka harus membuatnya dari bahan yang cukup kuat. Dan gimana dengan lokasinya? Nah, itu juga hal yang sudah lama diperdebatkan. Awalnya, para peneliti percaya kalau patung ini berdiri dengan satu kaki di tiap sisi pelabuhan Mandraki, salah satu dari banyak kota di Rodos. Pada dasarnya, patung berdiri menganggang di pintu masuk pelabuhan itu. Meski kedengarannya mengesankan, kemungkinannya bukan begitu sebenarnya. Pertama, itu berarti pelabuhan harus ditutup selama pembangunan, yang kayaknya nggak cocok dengan semua catatan lain. Selain itu, setelah patung itu runtuh, kemungkinan akan memblokir seluruh pelabuhan, yang sekali lagi tidak disebutkan di catatan manapun. Penggambaran terbaru menyebutkan bahwa kemungkinan patung ini berdiri entah di sisi timur pelabuhan Mandraki atau mungkin lebih jauh ke daratan. Jadi, apa yang terjadi kepada struktur mengesankan ini? Apakah benar-benar nggak ada lagi yang tersisa sampai hari ini? Dan, kenapa patung ini cuma bertahan 54 tahun? Padahal, untuk membangunnya butuh waktu begitu lama. Dan, keberadaannya sangat penting bagi penduduk lokal? Begini, meskipun sangat dikagumi dan dihargai oleh bangsa Yunani, sebuah gempa bumi merenggut kolosus di Rodos dari mereka. Konon, karena pergerakan tanah di bawahnya, patung itu patah di bagian lututnya dan roboh ke tanah. Bagaimanapun, patung ini masih terus dikagumi selama berabad-abad. Warga Rodos menolak membangunnya lagi karena menganggap kejadian ini sebagai pertanda dan tidak berani campur tangan dengan takdir. Sampai pertengahan abad ke-7, mereka telah mengambil seluruh sisa patung itu. Menurut legenda, dibutuhkan 900 ekor unta untuk mengangkut semua perunggu dari lokasi. Dan gimana dengan tampilan patung itu? Ini juga satu aspek yang masih diselimuti misteri. Meskipun ini simbol kebanggaan lokal dalam mempertahankan kemerdekaan, mereka tidak memakai gambar patung ini di koin manapun yang dibuat, meskipun itu sudah jadi kebiasaan. Tapi, sebagian sejarawan berpikir bahwa kolosus mirip gambar-gambar lain karakter mitologi yang sama, yaitu sosok lelaki dengan sinar matahari muncul dari kepalanya. Posisi kedua tangannya juga masih diperdebatkan, sebagian bilang kemungkinan dia memegang obor. Kita juga tidak tahu apakah kedua tangannya mengarah ke bawah atau lengan kanannya diangkat, seperti representasi yang sama dalam mitologi Yunani. Patung yang asli memang sudah tidak ada untuk kita kagumi lagi, tapi, ada beberapa rencana di luar sana untuk membangunnya lagi. Sekelompok arsitek Eropa bermaksud membangun versi abad ke-21 patung kuno itu. Bangunan ini direncanakan akan berdiri setinggi 152 meter. Patung ini akan berfungsi sebagai pusat budaya dan mercusuar. Untuk memastikan patung itu tidak mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya, para desainer bermaksud memakai banyak teknologi yang tersedia hari ini. Pertama, mereka berencana menutup seluruh eksterior kolosus modern dengan panel surya. Dengan begitu, bangunan raksasa itu punya cukup pasokan listrik. Mereka juga bermaksud memakai sumber daya modern untuk memastikan gempa bumi dan kekuatan angin tidak akan mempengaruhi struktur masif itu lagi. Untuk itu, mereka berencana akan membangun patung sebagai sebuah struktur berkaki tiga yang terdiri dari kedua kaki patung serta satu tiang penyangga yang dibangun dari selempang yang menutupi lengan patung hingga menyentuh tanah. Mereka juga berencana membangun penopang baja berat di sekitar dasar untuk menyeimbang tersebut ada banyak teman matah tersebut kamu bisa 解alkan sekarang jika kamu detikah tersebut 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 tiga yang tersebut tersebut dan tersebut tersebut dengan semua informasi di sessantara online tersebut berkata yang akan tersebut berkata di Bermuda triangle spoiler alert nothing misterius Missing trains, time-traveling planes, strange black holes in the desert, spooky sounds, visual anomalies. You may not find the answers to all these riddles right away, but if you apply some critical thinking and a whole lot of dedication, you can eventually gain a better, more practical understanding of what exactly is going on. So, I'm now going to tell you about the disappearance of Martha Wright. But this story is not like all the others I just mentioned. This mysterious and creepy puzzle is almost impossible to solve. There are no leads, no clues, no theories that make any sense of it. This is one of those cases that can really make you feel clueless, pun intended. But regardless, I'll still try my best to explain it to you. So, let's look at this story from the very beginning and try not to miss even the tiniest details. The year is 1975. Jackson Wright and his wife Martha Wright are going by car from New Jersey to New York. It's a little hot inside the cabin, so Jackson turns on his AC. The road they're on leads them into the Lincoln Tunnel. They're driving in there, slowing down a bit. After a few minutes, Jackson starts to wipe the windshield, holding his hand on the wheel. Some condensation has accumulated on the glass because of the unstable conditioner. The rear window is also slightly fogged up, so Jackson slows down and then stops the car. There are no other vehicles in the tunnel. Jackson takes two rags out of the glove compartment. He gives one of them to Martha and asks her to wipe the rear window. His wife is moving into the backseat to remove the condensation. She doesn't leave the car. Jackson wipes the front window for a few seconds, turns to Martha and can't find her. She's vanished. All the doors are closed. There is only one car in the tunnel. Jackson's. At first, he thinks it's some kind of a joke. He looks carefully at the back seats and out of the windows. Martha, where are you? He asks in fear in his voice. He opens the door with his hands trembling. Martha! Jackson screams. His voice echoes through the entire dark tunnel. Martha Wright has just literally vanished into thin air. It's a bit creepy, isn't it? Poor Martha. And poor Jackson. At first glance, some might say that the real reason for Martha's disappearance is her husband. And that he made the whole story up as an excuse. We don't know what kind of relationship they were in. Maybe they had a fight or planned a divorce. Yes, it would be easy to blame the husband. But you don't have enough evidence to support that conclusion. Immediately after the disappearance, Jackson contacted the police. An investigation began. Detectives interviewed people passing by the tunnel that day. They carefully studied all the streets, alleys, and even the nearest basements. Of course, they didn't ignore the possibility that Jackson was guilty. But they couldn't find any evidence to that effect either. It almost seemed like Martha didn't exist at all. Jackson loved his wife. He couldn't get over the fact that no one could explain her disappearance. The police certainly couldn't find her. Jackson drove through that tunnel many times, hoping that one day, in the light of his headlights, the silhouette of his missing wife would appear. Are you getting nervous? Well, you need to beat that fear if you want to figure things out. You need to assess the situation with a clear mind. Okay, so, it was 1975. There were no phones or cameras. There was one car in a dark tunnel. I'm sure there are some rooms and long corridors that connect the Lincoln Tunnel to the sewer system or the subway. So, I'm thinking, what if someone took Martha Wright out of her car? What if it was mole people? You've probably heard of them. People that live in the underground labyrinths of the New York subway. There are a lot of rumors about them. The story goes that, for some reason, they refused to live like ordinary citizens of the city and descended into its dungeons. They have no contact with sunlight at all. They can see in the dark. Their diet consists of rats and trash. They can quickly crawl on all fours and even climb walls. Their sense of smell is developed. And they can sense an uninvited guest from afar. Sometimes, they get out of their tunnels at night to gather provisions or food. What if, on that terrible day in 1975, the mole people crept up to the car unnoticed, quietly opened the door, grabbed Martha, and dragged her into the kingdom of darkness? Jackson might not have noticed it. Sounds compelling, right? Well, fortunately, all these stories about mole people are fictional. There are people who live in the underground tunnel systems of major cities, but they don't look like moles, and they eat normal food. In other words, they're just people trying to survive. There are many articles on the internet describing their real life. They come down to live in the tunnels for various reasons. The most common story is that, for one reason or another, they couldn't make it in the city. For example, one guy lost his job and had a fight with his wife and got injured, so everyone abandoned him, and his only option was to migrate down below. There was one story of one woman who tried to hide from some bad people on those underground labyrinths. Hundreds and even thousands of people live in environments like these, each for their own reasons. And believe me, their way of life is not as terrible as it may seem. Many people in these tunnels have electrical appliances, internet access, water, and heating. Inside many of these communities, it is forbidden to steal, harm anybody, or behave rudely or obscenely. People here try to help each other. During the day, they can earn money by washing cars, or handing out bottles, or at the laundry. At night, they return back to the tunnels. Lots of these people just couldn't integrate into society. Some people are happier there, because they don't have to pay taxes and rent. They don't have to follow the rules and pretend to be someone they aren't. Many of them are polite, smart, and well-educated. Often, they are friends with many street artists and filmmakers. It's a unique lifestyle, all on its own, with its own communities. Occasionally, some of them would manage to get out of those tunnels, but then return, feeling that they really belong to the tunnel system, and couldn't quite integrate with the world up above. It was in 1904, when the first line of the New York subway opened, that stories about these mole people began to spread. Since then, these stories have been overrun with legends and myths. The city's residents thought that the tunnel's inhabitants had created secret societies, with their own system of rules and laws, infrastructure, and the division between poor and rich. Few people ventured down there to check. But, in the late 90s, more and more journalists began to conduct investigations about these mole people. Eventually, the myth was debunked. But, who knows? Maybe in the 1970s, there were many dangerous people among the tunnel inhabitants. Honestly, I can't believe that they managed to pull Martha out of the car and into the tunnels without Jackson noticing. For one thing, she would have screamed or tried to kick loose. Plus, all the car doors were closed. So, as far as theories go, this ain't it. Okay, then let's keep looking. We have the car, the AC, the tunnel, the sunny weather. Alright, let's look at the tunnel again. It seems to me that something is wrong with it. Something in the story doesn't quite add up. If we look at the maps and traffic data, we will see that many drivers used the Lincoln Tunnel daily. I'm sure it was just as popular in the 1970s. So, how is it possible that Jackson and his wife were the only visitors to this tunnel in the middle of the day? They were driving in it for a few minutes, then stopped to wipe the windows. And not a single car passed by during that time. The tunnel wasn't closed or under repair. Jackson wouldn't have been able to get there if that wasn't true. People walk through this tunnel in any weather. They hide here from the rain and heat and use the tunnels like a little shortcut. You can meet anyone there at night, early in the morning, and in the afternoon. Why didn't Jackson see anyone? Alright, we're getting nowhere with this. Let's look at the story from a different angle. Where were Jackson and Martha coming from? Where exactly were they going? To visit friends? Maybe their relatives? And who exactly were they? That's something we ought to know, right? And luckily for us, that's exactly where the most interesting part of the story actually is. As it turns out, there is no information about this married couple on the internet. You can check phone directories, databases, marriage registrations, and other sources, but you won't find Martha or Jackson Wright. You won't find their friends or relatives. That's strange, but what about the police? The case of the disappearance of Martha Wright is quite famous, after all. Some big newspapers wrote about it. Perhaps someone's even covered it on TV. But if you search for it, you will soon find that the information about Martha Wright is basically the same on all websites. It's a small column without any additional information. If you search on Google Books, you'll find one result. A book describing mystical tales with no evidence. Reading it, it really just feels like someone just took all of the world's most famous urban legends and put them together on one page. Well, there you go. Looks like we found our answer. Martha Wright didn't disappear because she never really existed. But don't give the credit to me. I'm not the genius who solved this. To find the answer, I visited the greatest detective community in the world. Reddit users. They solved the mystery of Martha's disappearance long ago and shared it with everyone. Okay, here's a rhetorical question. Why did reputable newspapers publish an article about Martha Wright? And this wouldn't be the only time, either. This story is similar to another famous case about a young guy who was walking through a field near his farm and just vanished into thin air. His family and friends saw it with their own eyes. This story appeared in several films and TV shows about mystical phenomena without any evidence or details. What's the point of making it up? Well, to sell copies. People like these kinds of riddles. People can be strangely captivated by the prospect of the unknown. One of the most popular fake mysteries was about the Pan Am Flight 914. This plane took off in 1955 from New York and then disappeared from all radars. It was supposed to arrive in Florida a few hours later, but it landed at the airport in Venezuela 37 years later. Another case, 1954. Santiago Airlines Flight 513 took off from an airport in West Germany. The plane was due to land in Brazil in 18 hours. There were 88 passengers and four crew members on board. The plane disappeared from the sky and from the radar. Air traffic controllers tried contacting the pilots, but didn't receive any response. 18 hours later, they called the airport in Brazil. Those dispatchers couldn't confirm the plane's landing. They couldn't contact it either. These stories seem unrelated to each other, but they do have two things in common. First, you won't find a list of passengers or employees. You'll also find that those dispatchers from the 50s and 80s didn't exist either. Second, you'll find that both of these stories were actually published in the same newspaper, one known for its tall tales and fake news. Once again, there is nothing mystical about these cases. But we have gotten to the truth. And now we know a lot more about how to evaluate information critically. The next time you hear about some girl seeing a flying monster near a rock festival or some guy disappearing from his pool, don't just believe it right away. Try to study the details. Check the sources. As a rule, these kinds of fantastical stories fall apart if you look at them just a little more closely. The real world is complicated and mysterious, but it is by no means impossible to understand. You just need to think critically and pay attention to the details.